Konferensi pers berakhir dengan lancar. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada para wartawan, Zhao Min meninggalkan konferensi pers. Dia berjalan menuruni panggung dan menghubungi nomor Chen Mo. Apakah Anda puas dengan konferensi persnya? Zhao Min bertanya begitu panggilan tersambung. Ya, tentang pertanyaan terakhir, saya sangat ingin menampilkan kelima bersaudara itu di layar lebar untuk Anda. Mereka jujur, berani, ambisius, tampan, dan hidup. Yang terbaik adalah menempatkanmu di dalamnya. Zhao Min tertawa. Saya ingin tahu bagaimana konferensi pers itu diterima. Pengaruh presiden cantik ini benar-benar tidak bisa dianggap remeh. Kamu sekarang adalah selebriti internet, canda Chen Mo. Sangat cepat, Zhao Min terdengar terkejut. Wanita cantik itulah yang menanyakan pertanyaan terakhir kepadamu. Itu disiarkan langsung di Weibo dan langsung membuat konferensi pers masuk ke daftar pencarian terpopuler, kata Chen Mo. Selanjutnya, saya akan mempersiapkan penjualan ponsel. Apakah Anda ingin pergi ke perusahaan? Lain hari, kamu sibuk? Chen Mo menutup telepon, mengemasi barang-barangnya, dan meninggalkan konferensi pers. Tidak lama setelah konferensi pers berakhir, Weibo resmi Global News memposting artikel berjudul, Semut Tentara Yang Bangkit. Bersamaan dengan beberapa video live tersebut, langsung menarik banyak komentar dan repos. Hanya dalam beberapa menit, jumlah repos dan komentar melebihi 10 ribu. Tak lama setelah Global News terbit, Peples Daily juga memposting dengan judul yang sama. Postingan kedua media arus utama tersebut langsung menarik perhatian lebih. Topik tagar Semut Tentara Yang Bangkit Tanda Pagar Dengan Cepat Mencapai Daftar Pencarian Terpopuler Yang membuat orang tercengang adalah topik tagar Presiden Cantik Tanda Pagar muncul di daftar pencarian terpopuler. Popularitasnya hampir menaungi topik pertama. Pencarian terpopuler ketiga adalah tanda pagar sistem telepon seluler domestik tanda pagar, pencarian terpopuler keempat adalah tanda pagar butterfly ay tanda pagar. Efek bola salju masih terus berkembang. Konferensi pers menempati empat berita utama pencarian panas berturut-turut. Itu adalah topik hangat terbesar dan langsung membayangi pencarian panas skandal selebriti tertentu. Tidak banyak berita baru-baru ini. Konferensi persemut angkatan darat ini tidak diragukan lagi merupakan berita besar. Sistem semut army muncul dan diklaim lebih baik dari Android dan Apple. Yang paling penting adalah telepon mata kupu-kupu. Gambar telepon dengan cepat menyebar ke seluruh lingkaran pertemanan. Banyak gadis menyatakan bahwa mereka menginginkannya, dan para pria di lingkaran pertemanan mereka meratap. Perusahaan semut angkatan darat hanya akan merilis 30 ribu unit pada gelombang pertama. Berdasarkan popularitas unit tersebut, meskipun mereka mencoba membelinya pada dini hari, mereka mungkin tidak bisa mendapatkannya. Apalagi hanya akan dijual secara online. Penguin News, Squirrel Headlines, Sina, PhoenixNet, dan publikasi lainnya semuanya melaporkannya. Dengan tidak adanya berita utama, hampir semua berita utama media arus utama dalam negeri didominasi oleh berita tentang sistem semut angkatan darat. CEO cantik, sistem operasi domestik, dan ponsel yang sangat cantik sehingga tidak ada seorang pun yang punya teman. Ketiga poin utama ini menarik perhatian semua orang, dan popularitasnya terus meningkat. Ganyu membuka pintu, melemparkan tas kerjanya ke atas sofa, dan berbaring seperti mayat. Di zaman sekarang ini, tidak mudah mendapatkan uang. Tiba-tiba aroma makanan tercium di hidungnya, seketika membangunkannya. Kiyu, apakah itu kamu? Ganyu berseru. Pacarnya yang tomboy itu tidak pernah tahu cara memasak. Siapa yang datang ke rumah? Suami. Sebuah suara centil datang dari dalam. Suara ini tidak lain adalah milik pacarnya yang tomboy. Segera setelah itu, seorang wanita yang mengenakan celemek keluar dari dapur. Ada dua piring berisi piring yang sedikit gosong di tangannya. Apa yang sedang terjadi? Ganyu merasakan hawa dingin di hatinya. Adegan ini berbeda dari biasanya. Agak aneh. Kiyu, apakah kamu merasa tidak enak badan? Suamiku gelombang. Kiyu meletakkan piring di tangannya, melepas celemeknya, dan melompat ke arahnya. Nada suaranya masih sedikit centil. Kiyu, apakah kamu demam? Biarkan aku menyentuhmu. Ganyu merasa merinding di sekujur tubuhnya saat mendengar dia memanggilnya seperti itu. Ia menduga pacarnya yang biasanya periang itu mengalami demam dan otaknya terbakar. Saya tidak sakit. Apa? Saya? Saya. Ganyu terkejut. Dia memikirkannya dua kali dalam benaknya. Dia tidak salah dengar. Gadis tomboy ini bertingkah genit terhadapnya. Genit. Suamiku, aku memasak untukmu hari ini. Kiyu, apakah kamu merasa tidak enak badan? Katakan padaku. Ganyu sangat terkejut hingga dia hampir melakukan pemeriksaan seluruh tubuhnya. Aku baik-baik saja. Suamiku, aku ingin membeli ponsel. Jadi dia ingin membeli ponsel. Ganyu langsung menghela nafas lega. Kamu ingin membeli ponsel lagi? Bukankah kamu baru membelinya bulan lalu? Kami menabung uang untuk menikah. Bisakah anda membeli yang lain nanti? Suamiku, aku akan memberimu ponselku. Bisakah kamu membelikanku satu lagi? Aku berjanji akan memasak untukmu setiap hari di masa depan. Suamiku gelombang. Nada suaranya yang centil dan penampilannya yang centil membuat hati Ganyu luluh. Rasa lelah karena bekerja seketika hilang tanpa bekas. Baiklah, aku akan membelikannya untukmu. Apakah kamu ingin Apple terbaru? Suamiku, ini yang terbaik. Bukan Apple, harganya setengah dari harga Apple. Namanya Butterfly Eye, dari perusahaan bernama Army & Company. Kiyu mencium pipinya. Dia segera mengeluarkan ponselnya, membuka Weibo, dan menunjukkan fotonya. Segala macam adegan aneh terjadi di setiap sudut. Di internet, terjadi perdebatan besar tentang sistem telepon seluler dalam negeri. Dan semua orang aneh berkumpul di bawah Weibo resmi perusahaan semut angkatan darat. Mengejutkan, hari ini sepulang kerja, gadis jantanku memasak untukku dan bertingkah genit. Hatiku meleleh, hanya karena dia sangat bijaksana, saya akan membelikannya pesawat, belum lagi ponsel. Mengejutkan, itu menyayat hati, kawan. Saya sebaliknya, pacar saya yang biasanya lembut dan berperilaku baik keluar dari dapur dengan membawa pisau dapur dan mengatakan kepada saya bahwa dia ingin membeli ponsel. Saya sangat takut sehingga saya setuju tanpa ragu-ragu. Mengejutkan, pacarku bilang kalau aku membelikan ini untuknya, dia akan pergi dan menikah denganku. Mengejutkan, istri saya berkata jika saya membelikannya, dia akan melahirkan seekor monyet untuk saya. Mengejutkan, putriku berkata jika aku tidak membelikannya, dia akan pergi mencari pacar. Mengejutkan, merusak formasi, hahaha, tunggu, ibuku memanggilku. Selain komentar aneh di akun resmi perusahaan semut angkatan darat, Weibo, berita online lainnya juga memuat pujian dan kritik terhadap perusahaan semut angkatan darat. Kebanyakan orang memilih untuk memujinya karena memiliki sistem telepon seluler domestik adalah hal yang baik, terlepas dari kinerja. Namun, ada juga suara sumbang. Penjualan perusahaan semut angkatan darat terlalu rendah, dan beberapa orang tidak tahan. Mereka mengira itu adalah pemasaran kelaparan, dan banyak orang mulai mempermasalahkannya. Saat ini, Zhao Min sedang berada di kantornya, mendengarkan laporan Juli. Efek peluncurannya melampaui ekspektasi semua orang. Bahkan Zhao Min tidak menyangka peluncurannya akan sukses. Pada awalnya, dia berpikir bahwa peluncuran tersebut akan mendapatkan respon yang baik, namun dia tidak menyangka bahwa peluncurannya akan jauh melampaui ekspektasinya. Kompi semut angkatan darat dengan cepat menjadi pusat perhatian. Presiden Zhao, kami belum meluncurkannya secara resmi, tetapi orang-orang di internet sudah mengatakan bahwa kami lapar akan pemasaran. Beberapa outlet berita sudah mulai mencoreng reputasi kami. Haruskah kita meningkatkan produksinya? Bagaimana kita bisa meningkatkan produksi tanpa uang? Pinjaman dan pembiayaan bank. Kami memiliki sistem semut angkatan darat, kantor semut, dan patent untuk antarmuka tahan air juga sedang diterapkan. Dengan hal-hal ini, apakah menurut Anda kami tidak akan bisa mendapatkan uang? Ucap Juli. Pernahkah Anda memikirkan konsekuensinya jika Anda tidak dapat membayar kembali uang tersebut tepat pada waktunya ketika Anda mendapat masalah? Bagi para kapitalis besar, kami hanyalah semut kecil. Apalagi ketua tidak akan menyetujui pembiayaan tersebut. Segala sesuatu di perusahaan adalah miliknya. Mengapa dia harus memberikan keuntungannya kepada kapitalis? Zhao Min tahu bahwa mereka harus lebih stabil saat ini. Jika mereka terlalu agresif, para kapitalis akan menangkap mereka dan mereka akan mendapat masalah. Bagaimanapun, sistem semut angkatan darat adalah kue yang sangat besar. Apa berikutnya? Persiapan penjualan online besok, besiaplah untuk meningkatkan produksi. Selain itu, kualitas suku cadang juga harus lebih diperhatikan. Dulu, tidak ada yang peduli pada kami, jadi tidak akan ada masalah. Tapi sekarang, kita harus berhati-hati. Yang terpenting adalah baterainya. Perhatikan baterai yang ada dalam stok. Jangan biarkan ada yang salah. Jika tidak, jika baterainya meledak beberapa kali, kita akan tamat. Dipahami? Setelah Juli pergi, Zhao Min mengusap pelipisnya. Ia tak menyangka peluncurannya akan menimbulkan sensasi seperti itu. Melihat situasi di internet, beberapa orang sudah iri. 32. Opini publik di internet masih bergejolak. Malam itu, sudah banyak bermunculan artikel yang mencemarkan nama baik kompi Kaan Tentara. Nama pemasaran kelaparan langsung ditempatkan pada perusahaan semut angkatan darat. Setelah itu, artikel tentang antarmuka tahan air secara bertahap muncul. Namun sebagian besar artikel membahas performa Butterfly Eye. Konfigurasinya mirip dengan ponsel dummy terbaru, namun harganya sedikit lebih mahal. Namun, poin utamanya adalah apakah kinerja sistem semut angkatan darat itu benar. Jika benar, performanya pasti akan mengungguli ponsel terbaru dummy. Butterfly Eye akan menjadi ponsel yang paling hemat biaya. Apalagi memiliki fungsi tahan air. Dari segi tampilan, ini akan mengalahkan banyak ponsel. Tidak diragukan lagi ini akan menjadi ponsel terindah tahun ini. Sementara semua orang menunggu, penjualan online armian resmi dimulai pada jam 10 pagi keesokan harinya. Zhao Min berada di belakang panggung, menatap komputer teknisi. Berapa banyak kunjungan online di situs resmi sekarang? Lebih dari 10 ribu, dan masih terus meningkat. Bagaimana dengan toko utama Black Chat Mall? Lebih dari 130 ribu, dan masih terus meningkat. Kedua belah pihak akan berada di rak pada waktu yang sama. Ingat, setiap akun dibatasi satu. Zhao Min tidak ingin peluncurannya dirusak oleh para calo. Jika tidak, mereka akan tenggelam oleh komentar-komentar di internet. Mereka sudah diberi label sebagai pemasaran kelaparan. Jika calo ikut campur, keadaan mereka akan lebih buruk. Oke. Perhatikan baik-baik. Jika ada masalah dengan situs resminya, segera perbaiki. Bam. Segera setelah Zhao Min selesai berbicara, gambar situs resmi anggota staff di sampingnya langsung runtuh dan berubah menjadi pesan kesalahan. Teknisi itu langsung menjadi gugup. Presiden Zhao, situs web resmi kami baru saja diserang oleh lalu lintas. Servernya mogok. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memperbaikinya? Agak merepotkan. Seseorang mengincar kita. Meski sudah diperbaiki, kita tetap akan diserang. Jangan khawatir tentang ini. Perbaiki secepat mungkin. Presiden Zhao mengerutkan kening. Hal yang dia khawatirkan telah terjadi. Umumkan bahwa situs resmi telah diserang dan sedang segera diperbaiki. Situs resminya akan dibatalkan dan telepon akan tertunda selama 15 menit di toko utama Black Chat Mall. Dipahami. Setelah peluncuran kemarin, akun Weibo resmi Armian memiliki lebih dari 800 ribu penggemar, dan mereka semua adalah penggemar aktif. Begitu akun resmi Weibo Armian merilis berita tersebut, komentar di bawah meledak. Beberapa orang cemburu. Mereka yang tidak cemburu itu biasa-biasa saja. Kita menjadi sasaran bahkan sebelum kita mulai. Apakah sesuatu akan terjadi? Saat awan terbit, matahari terbenam di pavilion. Melayani Anda saat diserang karena pemasaran rasa lapar Anda. Dalam 10 menit setelah pengumuman, semua jenis berita muncul di platform berita utama. Toh, semut tentara, Butterfly Eye, yang dikenal sebagai ponsel terindah, sedang dijual hari ini. Namun, saat akan dimulai, ia diserang. Hal ini membuat orang merasa ada sesuatu yang salah. 15 menit berlalu dengan cepat, dan orang-orang yang masuk ke situs resmi semut angkatan darat semuanya telah pindah ke Black Chat Mall. Sekarang sedang dijual, kata Zhao Min dengan tenang. Begitu dia selesai berbicara, semua orang mengalihkan perhatian mereka ke komputer. Peretas telah menyerang komputer perusahaan, kata orang yang bertanggung jawab atas keamanan jaringan perusahaan. Untuk sesaat, semua orang menjadi gugup. Wajah Zhao Min menjadi gelap. Dia bahkan belum mulai menjual ponselnya dan dia sudah diserang dua kali. Siapapun akan berada dalam suasana hati yang buruk. Apa kamu baik-baik saja? Zhao Min bertanya. Jangan khawatir, saya siap, kata Wang Sijia. Ponselnya ada di rak. Suara anggota staf sekali lagi menarik perhatian semua orang kembali ke komputer. Saat ponsel diletakkan di rak, stok 30 ribu unit berkurang dengan cepat. Pesanan beken juga disegarkan dengan cepat. Kecepatan pesanan membuat kelopak mata orang-orang di bagian belakang berkedut. Respons konferensi pers kemarin jauh di luar imajinasi mereka. Di setiap lingkaran pertemanan, gambar ponsel butterfly telah diubah menjadi paket emoji. Bisa dibilang dalam semalam, ponsel butterfly menjadi populer di seluruh tanah air. Namun, kecepatan pesanannya terlalu menakutkan. Mereka sudah siap secara mental, tetapi mereka tidak mengharapkan efek seperti itu. Li Guo melihat waktu itu dan tiba-tiba teringat bahwa ponsel butterfly sedang dijual hari ini. Tanpa pikir panjang, dia langsung meraih ponsel di sebelahnya dan membuka aplikasi Tracer Hoon. Jumlah ponsel yang dirilis Army & Company kali ini terlalu sedikit. Jika dia tidak mengambilnya terlebih dahulu, dia mungkin melewatkan gelombang pertama. Setelah masuk ke toko utama semut angkatan darat di Black Chat, Li Guo segera membuka halaman penjualan ponsel. Dia terus berdoa dalam hati agar tidak terjual secepat itu. Kalau tidak, dia tidak akan bisa tidur malam ini. Cepat, cepat. Li Guo masuk ke halaman tersebut dan dengan cepat memilih ponsel butterfly eye yang paling mahal. Dia segera mengkliknya untuk membayar. Produk tersebut sudah tidak tersedia lagi. Apa? Li Guo tertegun dan segera kembali ke halaman telepon. Terjual abis. F.C. Jangan main-main seperti ini. Ini baru beberapa menit. Wajah Li Guo sedih. Ponsel butterfly eye terindah telah terjual abis dalam beberapa menit. Namun jika ia membeli model warna murni lainnya, meski juga cantik, istrinya pasti tidak akan menyukainya. Lupakan saja, dia akan membeli model lain dulu. Jika istrinya tidak menyukainya, dia akan mengembalikannya. Ketika Li Guo hendak membeli model lain, dia kembali tercengang. Dia menemukan bahwa semua telepon terjual abis. Adegan ini terjadi di setiap sudut negeri. Mereka yang mendapatkannya sangat gembira. Mereka yang tidak mengalami depresi. 5 menit, hanya dalam 300 detik, 30 ribu ponsel terjual abis. Dari awal hingga akhir, 300 ponsel terjual abis setiap detiknya. Bahkan acara Bachelors Day pun tidak begitu menakutkan. Sekelompok orang yang tidak mengerti berteriak dalam hati. Mereka menyaksikan persediaannya berkurang hingga terjual abis. Semua orang merasa lega. Seluruh prosesnya seperti roller coaster. Hanya dalam 5 menit, hati semua orang berdebar kencang. Mulai pengirimannya sekarang. Siarkan berita pesanannya. Zhao Min menghela nafas lega. Juli, minta pabriknya meningkatkan produksi ponselnya. Perhatikan kualitas suku cadangnya. Saya tidak ingin ada masalah besar dengan kualitasnya. Gunakan semua baterai yang kami pesan. Setelah itu, Zhao Min berjalan kembali ke kantor. Meskipun dia menjual 30 ribu ponsel dalam 5 menit, Zhao Min tahu bahwa ini hanyalah permulaan. Dia lulus tes pertama dengan selamat. Ujian selanjutnya adalah ujian besar. Ponsel Butterfly A baru saja terjual abis, dan beritanya pun sudah tersebar. Menjual 30 ribu ponsel dalam 5 menit, dan banyak orang tidak dapat membelinya. Jika volume penjualannya dilepas, akan lebih mengerikan lagi. Di antara ponsel-ponsel baru, kecepatan penjualan ini bisa dibilang mengerikan. Pasar ponsel saat ini memang sudah kaku. Hanya ada beberapa merek besar yang memperjuangkannya. Jika merek lain ingin berekspansi, hal itu tidak mungkin kecuali ada perubahan besar. Lian Xiang, Gary, dan perusahaan lain ingin memasuki pasar, tetapi semuanya gagal. Namun kali ini, Marching & Company telah membuka pasar baru di pasar ponsel dengan Butterfly A. Banyak orang yang iri dan bahkan iri pada mereka. Namun volume penjualan kali ini memang sedikit kecil. Tampaknya agak remeh. Perusahaan semut angkatan darat langsung dicap sebagai pemasaran kelaparan. Zhao Min meletakkan dokumen di tangannya dan berbalik untuk melihat ke luar jendela. Berita tentang pesanan telah dirilis. Jumlah pesanan mencapai 200 ribu. Bagi perusahaan yang baru memasuki pasar ponsel, tentu menjadi kabar baik jika pesanannya begitu banyak. 33. Saya minta maaf, Tuan Li. Kami tidak memiliki rencana pendanaan apapun saat ini. Saya akan menghubungi Anda jika ada rencana di area ini. Zhao Min menutup telepon dan menutup telepon rumah. Dia bersandar di kursinya dan menghela napas lega. Sudah seminggu sejak Butterfly A resmi dijual. Selama minggu ini, Zhao Min terus menerima telepon yang menanyakan tentang pembiayaan. IDG, Penguin Investment, Sequia, Nine Cauldron Holdings, dan banyak perusahaan modal Ventura terkemuka lainnya di negara ini semuanya menelponnya. Ada juga banyak investor independen. Selama beberapa hari terakhir, dia menerima begitu banyak panggilan hingga tangannya terasa sakit. Dalam tujuh hari, dia menerima lebih dari tujuh puluh panggilan. Jika bukan karena pekerjaan, dia akan mencabut saluran teleponnya. Chen Mo, Sang Ketua, tidak peduli sama sekali dan menyerahkan segalanya padanya untuk ditangani. Dia merasa telah jatuh ke dalam lubang besar ketika dia bertaruh dengan Chen Mo. Namun, dia lega karena penjualan ponselnya sangat lancar. Ponsel ini tahan air, dan dengan pengalaman sistem antentara yang lancar, ada banyak ulasan bagus. Banyak ponsel yang baru dipesan telah dikirimkan ke pengguna. Karena mereka berhati-hati pada tahap awal, sejauh ini semuanya berjalan lancar. Tidak ada masalah besar, hanya ada beberapa suara sumbang sesekali di internet, tapi itu tidak mempengaruhi mereka sama sekali. Sudah ada perusahaan telepon yang menghubungi mereka tentang port tahan air. Banyak perusahaan telepon memiliki desain unik untuk port pengisian daya. Port Erfone yang umum sekarang adalah port Erfone 3,5 mm. Desain port tahan air yang unik pada Butterfly A telah menarik minat banyak perusahaan. Zhao Min mengatakan pada konferensi pers bahwa mereka dapat mengesahkannya kepada publik, sehingga banyak perusahaan telepon telah berbicara dengan mereka tentang otorisasi. Lagi pula, tidak semua perusahaan bisa memilih pengisian daya nirkabel seperti Apple. Keberadaan port anti-air ternyata tidak semahal wireless charger dan mampu membuat ponsel tahan air. Baik dari segi biaya atau kepraktisan, port tahan air adalah pilihan yang baik. Sekarang perusahaan berjalan dengan lancar, dan akan stabil setelah jangkau waktu tertentu. Saat Zhao Min sedang melihat dokumen-dokumen itu, terdengar suara ketukan di pintu. Li Ling Feng bergegas membawa dokumen-dokumen itu. Apa yang telah terjadi? Melihat ekspresi Li Ling Feng, Zhao Min mengerutkan kening. Dalam kesannya, Li Ling Feng selalu sangat tenang. Residen Zhao, ada beberapa artikel di internet yang menyerang kami. Mereka mengatakan bahwa ada kelemahan keamanan besar dalam sistem semut angkatan darat. Hal ini telah menyebabkan kegemparan di internet. Kerusakan keamanan. Zhao Min menjadi serius. Itu benar-benar ada. Itu palsu. Saya pergi ke Departemen Teknis untuk mencari Luo Tua. Luo Tua berkata bahwa kelemahan keamanannya palsu. Seseorang menyewa semut air internet untuk menyerang kami. Saya juga mendengar dari Juli bahwa banyak pengguna memilih untuk mengembalikan barang. Zhao Min mengangkat teleponnya dan mengklik berita. Benar saja, seperti yang dikatakan Li Ling Feng, banyak artikel yang memberitakan tentang celah keamanan dari semut berbaris. Setelah membaca beberapa artikel, komentar The Army and System-System dari Zhao Min. Ada banyak kritik dan pelecehan. Dipimpin oleh beberapa troll, komentarnya sepihak dan semuanya menyerang Marcing and Company. Ada banyak komentar, tapi semuanya tidak punya otak. Zhao Min melihat sekilas komentar itu, meletakkan ponselnya, dan mengusap dahinya. Apa yang akan terjadi telah terjadi. Jelas sekali bahwa seseorang tidak ingin melihat segala sesuatunya berjalan semulus itu. Apa yang harus kita lakukan? Li Ling Feng bertanya. Army and System dan Butterfly A telah menyentuh kue besar pasar ponsel. Begitu reputasi perusahaan mereka hancur, sistem semut angkatan darat akan hancur. Saat itu, tidak ada yang berani menggunakannya. Kemudian, mereka akan menelannya, mengemasnya kembali, dan mendorongnya keluar lagi. Cara ini agak kuno, tetapi sangat efektif. Jangan khawatir. Biarkan saya menghubungi ketua terlebih dahulu. Zhao Min memberi isyarat agar Li Ling Feng duduk dan menunggu sebentar. Kemudian, dia menghubungi nomor Chen Mo. Setelah hal sebesar itu terjadi, dia menjadi sangat sibuk. Dia tidak tahu di mana ketuanya berada. Itu membuatnya merasa sangat tidak berdaya. Ketua, saya punya kabar buruk. Zhao Min berkata begitu panggilan tersambung. Apakah ini tentang kelemahan keamanan sistem semut angkatan darat? Chen Mo menutup berita di komputernya dan berkata. Dialah yang merancang sistem semut angkatan darat. Dia tidak bisa acu terhadap hal semacam ini. Adapun pencemaran nama baik di internet, dia tidak peduli. Hanya orang biasa-biasa saja yang tidak akan iri. Setiap perusahaan pasti mengalami hal-hal sepele seperti itu. Senang sekali kau mengetahuinya, kata Zhao Min. Bahkan saya tidak dapat menemukan kekurangan dalam sistem semut angkatan darat. Saya tahu itu palsu bahkan sebelum saya melihatnya. Anda tidak dapat menyelesaikannya. Chen Mo bertanya. Saya bisa menyelesaikannya. Saya hanya ingin bertanya apakah ada cara yang lebih baik. Lagi pula, Anda paling tahu sistem semut angkatan darat. Apakah begitu? Chen Mo berpikir sejenak. Saya punya ide yang berani. Kamu selalu berani. Katakan saja. Siapapun yang dapat menemukan kelemahan dan memecahkan sistem telepon seluler akan diberikan satu juta. Kata Chen Mo. Kamu gila. Jangan khawatir. Mereka tidak akan menemukannya. Chen Mo sangat percaya diri. Ini adalah sistem telepon seluler yang diperolehnya dari perpustakaan sains dan teknologi. Ini dikembangkan sebagai kerangka dasar. Setelah selesai, dioptimalkan oleh perpustakaan ilmiah. Dari segi keamanan, itu tidak sempurna. Namun, tanpa kode sumber, akan sangat sulit untuk memecahkannya. Inilah mengapa dia berani menganggap sistem semut angkatan darat lebih baik daripada sistem telepon seluler lainnya. Baiklah. Karena kamu tidak khawatir, aku tidak perlu khawatir apapun. Namun berdasarkan ide Anda, saya akan menggunakan metode lain. Tidakkah Anda khawatir seseorang akan menemukan kekurangannya dan menambah pahala? Apakah 2 juta RMB oke? Jika hadiahnya kurang dari 5 juta, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Oke. Setelah menutup telepon, Zhao Min memandang Li Lingfeng. Lingfeng, pergi dan sampaikan pesan. Siapa yang dapat menemukan kelemahan dalam sistem semut tentara dan memecahkan sistem ketika datanya utuh? Perusahaan kami akan menyumbangkan 2 juta RMB. 1 juta RMB akan disumbangkan ke dana anak-anak dan 1 juta RMB akan diberikan kepada orang yang menemukan kekurangannya. Hadiahnya akan berlaku selama 6 bulan. Zhao Min memiliki lebih banyak masalah dengan perusahaan daripada Chen Mo. Sekarang, seseorang mencoba mencemarkan nama baik mereka. Jika mereka ingin memulihkan reputasi perusahaan, amal adalah cara terbaik. Jika gimmick semacam ini dirilis, tidak hanya akan meningkatkan penjualan ponsel, tetapi juga akan meningkatkan reputasi perusahaan. Keamanan sistem semut angkatan darat juga akan diketahui oleh masyarakat. Oke, Li Lingfeng menganggup dan meninggalkan kantor. Topik sistem semut tentara terus menjadi populer di internet. Kelemahan keamanan sistem semut angkatan darat dijelaskan dalam berbagai artikel. Ketika topiknya mencapai puncaknya, pejabat semut angkatan darat, Weibo, memposting ulang artikel tentang kelemahan keamanan dalam sistem semut angkatan darat dan memberikan tanggapan publik. Tantangan. Ketua mengatakan, satu cacat bernilai 2 juta RMB. Jika seseorang atau tim menemukan cacat di sistem semut angkatan darat dan memecahkan telepon ketika datanya utuh, perusahaan bersedia memberikan 2 juta RMB. 1 juta RMB akan disumbangkan ke dana anak-anak dan 1 juta RMB akan diberikan kepada orang atau tim yang memecahkan telepon. Hadiah akan berlaku selama 6 bulan. Penafsiran akhir dari pengumuman ini menjadi milik perusahaan. Ketika respons ini dilepaskan, itu sama saja dengan menuangkan seember air dingin ke dalam panci berisi minyak yang mendidih. Hal ini langsung memicu diskusi dan mendorong topik ke puncak baru. Tagar respon perusahaan semut tentara Tanda Pagar. Topik ini langsung menempati posisi teratas dalam daftar pencarian trending. Weibo resmi perusahaan semut angkatan darat dengan cepat dipenuhi dengan berbagai macam postingan. Saya, Bu, beri saya uang. Saya ingin belajar ilmu komputer. Saya bisa menghasilkan banyak uang. 1 juta RMB. Ibu, kamu ingin pergi ke Warnet untuk bermain game. Ayah, cepat ikat dia. Terakhir kali, Anda menipu saya untuk pergi ke Dubai untuk mengemis. Setelah itu, Anda menipu saya agar pergi ke Ukraina untuk menikah. Tahun lalu, Anda mengatakan kepada saya bahwa saya bisa menghasilkan uang dengan bermain poker di penjara. Bokong saya masih sakit. Sekarang, Anda ingin menipu saya agar belajar ilmu komputer. Anda sedang mencari celah. Saya berhenti. Bos, berikan saya gaji saya sebagai buruh. Saya ingin membayar uang sekolah saya. Oh ya, saya ingin belajar ilmu komputer. Tikus bambu? Tikus bambu? Ini obral. Di bawah Weibo resmi tentara semut, ada banyak komentar aneh. Berita tentang hadiah 2 juta RMB dari perusahaan semut angkatan darat dengan cepat menutupi berita fitnah tersebut. Artikel yang menggunakan kelemahan keamanan sistem semut angkatan darat sebagai titik serangan dengan cepat mati setelah tanggapan dirilis. Laporan di internet semuanya fokus pada harga buronan semut tentara. Hal ini terlalu menakutkan. Bahkan Apple pun tidak berani mengatakan hal seperti ini. Siapa sangka semut yang baru saja meninggalkan sarangnya berani berkata seperti ini. Setelah berita itu menyebar, semua jenis pakar teknologi segera mengikuti Weibo resmi semut angkatan darat dan memposting ulang berita tersebut, mengumumkan bahwa mereka akan bergabung dengan tim peretas. Para pemimpin tim keamanan internet pinguin dan tim keamanan internet tujuh harimau juga memposting ulang berita tersebut dan secara terbuka mengumumkan bahwa mereka akan bergabung dengan tim peretas. Begitu mereka memecahkan kodenya, semua uangnya akan disumbangkan untuk amal. 34. Zhang Xing masuk ke kamar dan meletakkan tasnya di sofa. Dia kemudian duduk di sofa. Selama periode ini, perusahaan berada dalam banyak masalah. Perusahaan tersebut divitnah di internet dan server perusahaan sering diserang. Meskipun perusahaan berhasil menghindari pencemaran nama baik dengan hadiah 2 juta, namun ada rumor di antara rekan-rekan bahwa ada investor besar yang mencoba menekan perusahaan. Semut kecil ini tidak akan mampu bertahan lama. Dia mengira telah menemukan perusahaan yang bagus, tetapi tidak lama setelah dia mulai bekerja, dia menghadapi situasi seperti ini. Beberapa karyawan baru sudah mempertimbangkan apakah mereka harus mencari jalan keluar. Lagi pula, jika perusahaan diakuisisi dan direstrukturisasi, mereka akan diberhentikan dan akan sulit mencari pekerjaan baru. Zhang Xing juga memikirkan hal ini. Dia baru saja bergabung dengan perusahaan tersebut kurang dari sebulan dan tidak memiliki banyak rasa memiliki terhadap perusahaan semut angkatan darat. Kini, dia juga khawatir dengan rumor tersebut. Sebab, tidak akan ada asap jika tidak ada api. Bas dengungan-dengungan. Saat dia berpikir untuk mengundurkan diri, teleponnya bergetar. Halo, Zou Tua, ada apa? Saya telah bergabung dengan perusahaan baru dan mereka kekurangan orang. Apakah Anda ingin datang dan membantu? Saya seorang penjual, baru memulai. Gaji saya agak kecil, sekitar 4 ribu. Prospek saya bagus dan gaji saya pasti naik. Saya memiliki banyak ruang untuk promosi di masa depan. Apakah begitu? Zhang Xing ragu-ragu dan matanya berkedip. Kalau begitu aku akan menghubungimu besok jam 10 pagi. Oke, sampai jumpa besok. Setelah menutup telepon, Zhang Xing duduk dari sofa dan mencari di lemarinya. Dia mengeluarkan sebuah amplop dan selembar kertas dan berpikir sejenak sebelum menulis. Hari berikutnya. Suasana dikompi semut angkatan darat suram. Bahkan udara pun dipenuhi suasana suram. Banyak orang yang tidak senang karena orang-orang di sekitarnya sudah menyerahkan surat pengunduran diri dan keluar dari perusahaan. Saudara Zhang, apakah kamu benar-benar akan mengundurkan diri? Luhongi memandang Zhang Xing, yang sedang mengemasi barang-barangnya. Matanya dipenuhi keraguan. Sekarang perusahaan sedang diincar investor besar. Akan segera diakuisisi dan direstrukturisasi. Sebagai orang yang pernah mengalami hal ini, saya menyarankan Anda untuk mencari jalan keluar secepatnya. Pekerjaan ketika saatnya tiba. Zhang Xing berbisik ke telinga Luhongi. Setelah mengemasi barang-barangnya, dia mengambil surat pengunduran diri dan masuk ke kantor. Luhongi melihat punggung Zhang Xing dan ragu-ragu. Pada akhirnya, dia menggelengkan kepalanya dan terus bekerja. Ekspresi liling Feng agak jelek. Dalam dua hari terakhir, ia menerima surat pengunduran diri dari sepuluh orang. Orang-orang ini baru saja bergabung dengan perusahaan belum lama ini. Mereka tidak menyangka setelah perusahaan diserang dua hari lalu, kini akan ada gelombang karyawan yang keluar. Jika ini terus berlanjut, karyawan lain di perusahaan pasti akan panik. Yang membuatnya semakin marah adalah dua manajer tingkat menengah yang ia bawa ke perusahaan juga mengundurkan diri dan melompat. Ini merupakan pengkhianatan baginya. Seseorang pasti mencoba memburunya. Setelah berpikir sejenak, liling Feng mengambil surat pengunduran diri dan berjalan ke kantor Zhao Min. Residen Zhao, aku dan pacarku sedang bersiap untuk menikah. Kami membutuhkan pekerjaan yang stabil, rumah, dan mobil. Itu sebabnya. Di kantor Zhao Min, asisten wanitanya, Xiao Li, berdiri di depan Zhao Min dengan ekspresi minta maaf di wajahnya. Apakah kamu sudah menemukan pekerjaan? Wajah Zhao Min tenang. Iya, seorang teman memperkenalkannya kepada saya. Dia bekerja sebagai asisten manajer di sebuah perusahaan terbuka. Saya mengerti. Anda boleh pergi. Zhao Min mengusap pelipisnya dan berkata kepada asisten yang berdiri di depannya. Saya minta maaf, Presiden Zhao. Saya minta maaf, Kepala Departemen Li. Dengan izin Zhao Min, asisten wanita tersebut meminta maaf dan meninggalkan kantor. Presiden Zhao, saya menerima 10 surat pengunduran diri di sini. Li Ling Feng meletakkan surat pengunduran diri di tangannya di atas meja. Ekspresinya tidak terlalu bagus. Juli baru datang. Ada juga 5 surat dari sistem pemasaran. Mereka semua adalah manajer tingkat menengah di posisi penting. Sistem penelitian dan pengembangan luolama juga memiliki banyak teknisi yang mengundurkan diri. Sistem keuangan Zhang Yi juga memiliki 2 akuntan yang mengundurkan diri. Suara Zhao Min tenang. Dia menoleh dan melihat keluar jendela, sebelum gelombang pertama meredah, gelombang lain datang. Apakah seseorang mencarimu? Iya, sepulang kerjata di malam, seorang teman lama mengajakku pergi ke perusahaannya. Dia menawariku gaji 2 kali lipat di sini. Kata Li Ling Feng. Kemudian, kau setuju? Tidak, aku menolak. Kenapa kamu tidak pergi? Zhao Min bertanya. Awalnya saya juga dipromosikan dan dilatih oleh Presiden Zhao. Itu sebabnya saya memiliki kemampuan saat ini. Selain itu, menurut saya perusahaan ini sangat bagus dan masa depannya sangat bagus. Saya yakin Presiden Zhao dapat membawa kita keluar dari kesulitan ini. Perusahaan tidak pernah mengalami kesulitan. Kami tidak kekurangan uang dan tidak berhutang. Ini hanyalah ambang batas. Hanya saja sebagian orang tidak mampu bertahan dalam ujian tersebut. Zhao Min menoleh dan melihat keluar jendela. Ekspresinya tenang. Kembali bekerja seperti biasa. Siapapun yang mengundurkan diri boleh saja. Jabatan manajemen yang kosong itu akan diisi dari pegawai yang paling cakep. Selama staff manajemen utama masih ada, orang-orang itu bisa berbuat apa saja. Mereka yang tidak bisa melewati suka dan duka bersama-sama, pergi lebih awal. Ini juga baik untuk perusahaan. Dan mempersiapkan perekrutan. Oke. Li Lingfeng melihat penampilan tenang Zhao Min dan menghela nafas lega. Zhao Min adalah tulang punggung mereka. Selama Zhao Min tidak panik, dia juga merasa sedikit lega. Setelah Li Lingfeng pergi, Zhao Min mengangkat teleponnya dan menghubungi nomor Chen Mo. Ketua, seseorang sedang memburu karyawan perusahaan Anda. Di toko, Chen Mo berhenti mendesain karakter dan tersenyum lembut. Kamu telah diburu. Mereka tidak mampu membayar harganya. Kalau begitu tidak apa-apa, kamu masih di sini. Orang lain bisa melakukan apapun yang mereka mau. Apakah menurutmu aku mengisi lubang itu untukmu? Zhao Min terhibur dengan kata-kata Chen Mo. Sepertinya dia harus mengisi lubang yang telah dibuat orang lain. Ketua ini bukanlah orang biasa. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Chen Mo bertanya. Isi lubangnya untukmu. Popularitas perusahaan kami sedang meningkat sekarang, tetapi jumlah dan kualitas talenta tidak dapat mengimbanginya. Jujur saja, kita kuat di luar, tapi lemah di dalam. Perusahaan tidak dapat mengandalkan Anda sendirian. Saya akan pergi ke sekolah Anda dan merekrut beberapa pekerja magang. Oke, terserah kamu. Chen Mo berkata, perhatikan kualitas ponsel. Mengenai jumlah mata kupu-kupu, lakukan sesuai keinginan Anda. Jika waktunya tepat, hentikan produksi. Sekarang setelah seseorang mengawasi perusahaan dan merusak reputasinya, jika seseorang merusak ponselnya, mereka akan mendapat masalah. Semut kecil tidak dapat menahan siksaan dan harus berhenti. Setelah memahami situasi perusahaan, Chen Mo menutup telepon dan terus mempelajari bahasa pengrograman China. Kata kunci, karakter, dan tipe data tersebut membuat otaknya sedikit lelah. Namun kabar baiknya adalah ada kemajuan dalam penelitian ini. Dalam dua bulan terakhir, untuk mempercepat penelitian, Chen Mo mengambil buku tentang pembuatan bahasa pengrograman komputer dari perpustakaan ilmiah setelah membaca buku ke-400. Setelah belajar sekian lama, dia telah menciptakan banyak kata kunci dan membuat kemajuan besar. Dia yakin bahwa dia bisa segera menyempurnakan dasar bahasa pengrograman China. Setelah dia memasuki negara bagian, dia diselah oleh suara lelah Xiaoyu di malam hari. Chen Mo Chen Mo berhenti menulis dan menatap Xiaoyu yang sedang berjalan mendekat. Namun, wajah lelah Xiaoyu membuat hati Chen Mo sakit. Apa yang salah denganmu? Tidak tidurnya-nyanya. Aku tidak bisa tidur tadi malam dan aku tidak bisa tidur di siang hari. Cepat makan, keluar dan bermain denganku malam ini. Chen Mo tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis mendengar jawaban Xiaoyu. Logika macam apa ini? Dia lelah seperti panda, tapi dia tetap ingin keluar dan bermain. Namun, Chen Mo tidak menolak. Dia membiarkan Xiaoyu duduk di kursi komputernya, mengambil kotak makan siang yang dibawakan Xiaoyu dan mulai makan. Apakah kamu sering merasa seperti ini? Kadang-kadang, ini sedikit lebih serius jika hanya terjadi beberapa hari dalam sebulan. Xiaoyu bersandar di kursi dan berkata. Lalu kenapa kamu masih keluar? Tidurlah lebih awal malam ini. Aku masih belum bisa tidur. Lagi pula, kamu akan pergi bersamaku malam ini. Apakah kamu akan pergi? Xiaoyu berkata dengan wajah tegang. 35. Pada malam hari di kota Bin Hai, lampu neon warna-warni menyala di mana-mana. Di dalam taksi, Xiaoyu bersandar di bahu Chen Mo. Musik lembut bertempo lambat memasuki telinga mereka. Diiringi suara mesin, ada sedikit ketenangan di tengah hirup ikuk. Chen Mo melihat wajah lelah Xiaoyu dan merasa sedikit tertekan. Dia belum tidur selama dua hari, dan dia masih ingin keluar untuk bermain. Namun, karena Xiaoyu bersih keras, Chen Mo tidak bisa menolak. Kita akan pergi ke mana nanti? Chen Mo bertanya. Ke pantai. Tidak, Chen Mo langsung menolak. Sekarang musim dingin. Angin laut sangat kencang, dan tubuhmu sangat lemah. Ayo pergi ke bioskop. Tonton film dan istirahat. Yah, terserah katamu. Xiaoyu menganggup dengan lembut dan menguap. Namun, matanya merah, dan dia tampak lesu. Dia benar-benar berbeda dari Xiaoyu yang lincah di masa lalu. Kenapa kamu keluar saat kamu sangat lelah? Sungguh menyakitkan tidak bisa tidur. Saya ingin mengulas, tetapi saya tidak bisa belajar. Apa yang bisa saya lakukan? Kata Xiaoyu. Apakah kamu seperti ini ketika kamu menderita insomnia sebelumnya? Chen Mo bertanya. Ya, tapi terakhir kali aku menemukan cara agar tidak menderita insomnia. Xiaoyu menyipitkan matanya dan tersenyum. Wajahnya kemerahan, tapi tertutup malam. Namun, dia terlihat lebih energi. Ke arah mana? Aku tidak memberitahumu. Xiaoyu tersenyum dan melihat keluar jendela. Chen Mo, menurutmu penampilanku yang lesu sangat jelek, dan kamu tidak menyukaiku. Tidak, sama sekali tidak. Chen Mo segera menggelengkan kepalanya. Pergantian topik ini begitu cepat sehingga dia hampir tidak bisa mengikutinya. Dalam hatiku, kamu selalu cantik. Begitu Chen Mo selesai berbicara, taksinya sedikit tidak stabil. Pengemudi di depan menahan tawanya dan memandang keduanya melalui kaca spion. Ekspresinya aneh. Jangan terlalu lembek. Xiaoyu terkikik dan tersipu. Tidak ada yang dikatakan di jalan. Xiaoyu hanya bersandar di bahu Chen Mo dan melihat pemandangan di luar dari waktu ke waktu. Tidak lama kemudian, keduanya tiba di luar alun-alun komersial. Melihat betapa lelahnya Xiaoyu, Chen Mo tidak mengajak Xiaoyu berbelanja. Sebaliknya, dia mengajaknya membeli tiket film. Film apa? Film komedi romantis, My Unruly Girlfriend, Couple Slong E3. Chen Mo menyerahkan tiket bioskop kepada Xiaoyu dan makanan ringan di tangannya kepada Xiaoyu. Apa maksudmu aku nakal? Xiaoyu memasang wajah murung dan tampak tidak senang. Tentu saja tidak, Xiaoyu ku cerdas dan berkelakuan baik, kata Chen Mo sambil tersenyum. Siapa milikmu? Xiaoyu memutar matanya dan mengikuti Chen Mo ke teater dengan makanan ringan di pelukannya. Apa plot utama filmnya? Xiaoyu baru saja duduk dan mulai memakan makanan ringan sambil menunggu film dimulai. Seorang gadis kaya yang manja lari dari rumah karena kesal. Kemudian dompet dan teleponnya dicuri. Dia tidak punya uang untuk makan dan menolak pulang. Dia lelah dan lapar di jalan dan pingsan. Dia diselamatkan oleh seorang pria malang yang lewat. Pada akhirnya, gadis kaya yang disengaja ini bergantung pada pria malang itu dan memulai kisah cinta yang lucu. Apa akhirnya? Xiaoyu bertanya. Saya tidak tahu, kata Chen Mo sambil mengangkat bahu. Keduanya mengobrol. Setelah beberapa saat, lampu di teater padam dan seluruh teater menjadi sunyi. Xiaoyu memegang makanan ringan di tangannya dan menyandarkan kepalanya di bahu Chen Mo. Tubuhnya rileks. Satu setengah jam film berlalu dengan cepat. Setelah lampu teater dinyalakan, Chen Mo melihat Xiaoyu tertidur dalam pelukannya dan tidak tahu harus tertawa atau menangis. Tadi filmnya sangat keras, dan terdengar suara tawa. Bising sekali, tapi Xiaoyu masih bisa tertidur. Jelas sekali dia tidak bisa tidur nyenyak selama dua hari dan kelelahan. Dua hari ini, dia sibuk mempelajari bahasa pemrograman China. Xiaoyu telah membawakannya makanan, tapi dia tidak memperhatikan situasi Xiaoyu. Dia merasa sedikit kasihan padanya. Chen Mo tidak membangunkan Xiaoyu. Setelah mengambil makanan ringan di tangannya, dia dengan lembut menggendongnya. Melihat Chen Mo menggendong Xiaoyu dengan gendongan putri, pasangan di sekitarnya tercengang. Mengabaikan sepasang mata aneh itu, dia menggendong Xiaoyu dan meninggalkan tempat duduk. Lihatlah pacar orang lain. Di belakang Chen Mo, seorang gadis gemuk berkata kepada pacarnya. Dia tertidur, tapi kamu tidak. Anak laki-laki kurus dan lemah itu memandang pacarnya yang ukurannya lebih besar darinya dan tersenyum pahit di dalam hatinya. Lalu jika aku tertidur, maukah kamu memelukku? Ya, tentu saja. Kalau begitu lain kali aku datang ke bioskop, aku juga akan tidur. Kamu harus memelukku. Gadis gemuk itu tersenyum. Kata-katanya membuat takut anak laki-laki kurus dan lemah itu. Dia ingin menangis tetapi tidak menangis. Melihat pacarnya yang ukurannya lebih besar darinya, diam-diam dia bersumpah di dalam hatinya bahwa dia tidak akan datang ke bioskop untuk berkencan di masa depan. Chen Mo menggendong Xiaoyu dan berjalan keluar dari alun-alun komersial. Dalam perjalanan, banyak orang memandang mereka dengan aneh, tetapi Chen Mo hanya bisa menguatkan dirinya dan segera pergi bersama Xiaoyu. Jika PDA ini terus berlanjut, mereka mungkin akan dipukuli. Chen Mo menghela nafas lega sepanjang perjalanan kembali ke rumah kontrakan. Baru saja di dalam taksi, pengemudi memandang mereka dengan tatapan ambiku. Dia bahkan menunjukkan ekspresi, aku tahu. Turunkan aku. Saat Chen Mo hendak mencari kunci untuk membuka pintu, Xiaoyu dalam pelukannya tiba-tiba berbicara. Kamu sudah bangun. Aku sudah lama bangun. Xiaoyu berkata dengan wajah merah, aku terbangun ketika aku naik bas di alun-alun. Lalu kenapa kamu tidak mengatakannya sekarang? Kau tidak bertanya padaku. Aku hanya ingin melihat kapan kamu akan membangunkanku. Siapa yang menyuruhmu untuk tidak melakukannya? Xiaoyu tertawa. Jawaban ini membuat Chen Mo hampir muntah darah. Bolehkah saya bertanya? Bagaimana saya bisa bertanya? Tapi melihat Xiaoyu menjadi sedikit lebih energi, Chen Mo juga merasa sedikit lega. Saya akan mandi. Berpikir untuk tidur bersama malam ini, wajah Xiaoyu menunjukkan sedikit rasa malu. Dia mengambil pakaian yang dia tinggalkan di sini terakhir kali dari lemari dan berjalan ke kamar mandi. Tidak lama kemudian, Xiaoyu keluar dengan mengenakan gaun tidur bertali spageti yang terakhir kali. Dia tampak jauh lebih energi. Cepat mandi, kamu berkeringat. Melihat tatapan Chen Mo, wajah Xiaoyu memerah dan tanpa sadar menarik ujung gaun tidurnya. Oke. Chen Mo mengangguk. Dia tahu ini akan menjadi malam yang sulit lagi. Tapi dia juga senang di hatinya. Xiaoyu berinisiatif untuk tinggal di sini kali ini. Dia selangkah lebih dekat untuk membuat Xiaoyu tinggal di sini selamanya. Setelah mandi, ketika Chen Mo kembali ke kamar, Xiaoyu sudah terbaring di tempat tidur sambil memainkan ponselnya. Kamu lelah sekali, kenapa kamu tidak tidur lebih awal? Chen Mo meraih ponsel Xiaoyu dan langsung mematikan lampu. Begitu dia berbaring, Xiaoyu memeluknya. Apa yang sedang kamu lakukan? Kondisiku tidak baik sekarang, kamu tidak bisa menyentuhku. Suara malu Xiaoyu datang dari kegelapan. Lalu kenapa kamu masih seperti ini? Aku menderita insomnia akhir-akhir ini. Terakhir kali aku menemukan bahwa aku tidur nyenyak di pelukanmu dan tidak menderita insomnia, jadi aku kembali bersamamu malam ini. Xiaoyu berkata, aku masih sangat mengantuk sekarang. Kamu menang. Selama kamu tidur nyenyak, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Jika Anda pindah, Anda tidak perlu menderita insomnia, kata Chen Mo. Dalam mimpimu, jika dipikir-pikir lagi, kejutan untukmu akan tertunda lagi. Tidak, aku salah. Bisakah kamu memberitahuku apa kejutannya? Tidak mengherankan jika aku memberitahumu. Keduanya mengobrol di tempat tidur. Setelah beberapa saat, Chen Mo mendengar suara dengkuran kecil Xiaoyu. Dia sangat lelah sehingga dia mengeluarkan suara dengkuran kecil. 36. Keesokan paginya, Chen Mo bangun. Sama seperti dua kali sebelumnya, Xiaoyu sudah menyiapkan sarapan dan sedang menonton serial TV. Setelah sarapan, Chen Mo meninggalkan apartemen sewaan bersama Xiaoyu. Pagi ini, Xiaoyu tidak lagi lesu seperti tadi malam. Melihat Xiaoyu yang bersemangat pulih, Chen Mo menghela nafas lega. Xiaoyu, jika nanti kamu lelah, beritahu aku. Tidak apa-apa, hanya saja akhir-akhir ini keadaannya sedikit lebih buruk. Biasanya aku baik-baik saja. Xiaoyu duduk di kursi belakang sepeda, senyum puas muncul di wajahnya sekali lagi. Tadi malam adalah pertama kalinya dia tidur nyenyak dalam beberapa hari terakhir. Dia bangun secara alami dan memulihkan semua energi yang hilang beberapa hari yang lalu. Setelah mengirim Xiaoyu kembali ke asrama, Chen Mo berangkat ke toko di luar sekolah. Melihat punggung Chen Mo menghilang, Xiaoyu berbalik dan berjalan kembali ke asrama. Namun, begitu dia membuka pintu, dia melihat tiga pasang mata yang menggoda. Kenapa kalian menatapku seperti itu? Melihat tiga pasang mata menggoda itu, Xiaoyu merasa sedikit bersalah. Kamu lesu kemarin, tapi hari ini kamu bersinar. Sepertinya ini adalah makanan cinta. Liru Woksi tersenyum nakal. Wajah Xiaoyu langsung memerah. Dia meludah dan berjalan kembali ke tempat tidurnya. Xiaoyu, apakah kamu menerima berita dari kelompok kelas? Wang Xiaolan, yang berkacamata tebal, bertanya. Saya tidak melihatnya. Berita apa? Seperti yang kuduga, kamu terlalu senang memikirkan tentang rumah. Zhou Tong Tong tersenyum. Ini tentang magang. Perusahaan semut angkatan darat datang ke sekolah kami untuk merekrut pekerja magang. Perusahaan semut tentara, Xiaoyu bingung. Apakah perusahaan semut angkatan darat yang menjual ponsel berbentuk kupu-kupu? Dia ingat nama ini. Beberapa hari yang lalu, Zhou Tong Tong mengeluh karena mengganti teleponnya. Dia telah melihat telepon mata kupu-kupu. Itu sangat indah dan membuat orang jatuh cinta pada pandangan pertama. Selain itu, perusahaan semut angkatan darat baru-baru ini muncul di berita, jadi dia memiliki kesan yang mendalam tentang hal itu. Iya, ini semut tentara. Zhou Tong Tong menganggup dan berkata, Sekarang di kota Bin Hai, perusahaan semut angkatan darat adalah perusahaan bintang. Didirikan belum lama ini, tetapi sudah menjadi perusahaan dengan nilai pasar ratusan juta. Oleh karena itu, sekolah sangat mementingkan hal ini. Kerjasama dengan perusahaan semut angkatan darat dan telah menginformasikan semua kelas tentang perekrutan mereka. Xiaoyu, dengan kualifikasimu, kamu harus mencobanya. Siapa tahu, kamu mungkin bisa bergabung dengan perusahaan semut angkatan darat. Kudengar manfaatnya bagus, kata Li Ruoxi. Bagaimana dengan kalian? Xiaoyu bertanya. Xiaolan sedang mengikuti ujian masuk pasca sarjana, dan Tong Tong akan pulang untuk membantu ayahnya mengelola perusahaan. Saya akan mencobanya. Mengapa kita tidak saling menemani? Li Ruoxi bertanya. Bukankah kamu melamar suatu perusahaan pada bursa kerja terakhir? Jangan sungkan. Penampilan mesumpah wawancara itu membuatku ingin menamparnya sampai mati. Suara Li Ruoxi sedikit marah, tapi dia segera tenang. Saya akan mencoba perusahaan semut angkatan darat. Meskipun ada beberapa komentar negatif di internet akhir-akhir ini, semuanya palsu. Perusahaan ini memiliki potensi besar. Apakah Anda ingin bergabung dengan kami? Anda memiliki kualifikasi akuntansi dan juga mengikuti ujian akuntan. Anda memiliki banyak keuntungan. Baiklah, kalau begitu aku akan menyiapkan resumeku, kata Xiaoyu setelah berpikir sejenak. Chen Mo kembali ke toko dan melihat komentar tentang perusahaan semut tentara di internet. Sejak informasi hadiah diposting, orang-orang terus mengatakan bahwa mereka telah menemukan celah dan mencoba meretas telepon, tetapi semuanya berakhir dengan kegagalan. Artikel-artikel tentang celah keamanan armian sudah lama tenggelam dalam cacian netizen. Jika memang ada celah, mereka pasti akan mengambil hadiahnya. Setelah periode pengalaman ini, sistem armian telah menerima persetujuan awal dari pengguna. Belum lagi sistem armian, konfigurasi, tampilan, dan performa tahan air, keunggulan-keunggulan ini membuat ponsel Butterfly AI benar-benar sepadan dengan harganya. Karena tampilannya yang cantik, ponsel Butterfly AI semakin populer di kalangan pengguna wanita. Bahkan Chen Mo tidak mengharapkan ini. Kini dengan penjualan ponsel Butterfly AI yang terus meningkat, mereka bisa dibilang sudah memasuki pasar ponsel. Namun, jika ingin menguasai pangsa pasar yang lebih besar, tidak mungkin hanya mengandalkan ponsel Butterfly AI. Mereka menjadi terkenal dalam semalam. Di mata banyak konsumen, ponsel Butterfly AI sungguh cantik. Mereknya tidak dikenal dengan baik dan mereka mengkhawatirkan kualitasnya. Jika mereka ingin menjadikan mereknya besar, jelas mustahil menjadi populer dalam semalam. Mereka masih perlu berkembang di masa depan. Saat dia hendak meletakkan teleponnya dan mulai meneliti bahasa pemrograman China, teleponnya tiba-tiba berdering. Zhao Min sedang memegang telepon di dekat jendela kantor dan dengan tenang melihat lalu lintas sibuk di bawah. Ada banyak masalah di perusahaan akhir-akhir ini. Hari ini, lima karyawan lagi telah mengundurkan diri. Dia sudah bisa memastikan bahwa ada seseorang yang memburu karyawan perusahaan. Namun, dia belum bisa memastikan perusahaan mana yang mendalangi hal tersebut. Setelah panggilan tersambung, Zhao Min menghela nafas lega. Meskipun ketuanya masih muda, kepribadiannya yang tenang dan mantap memberinya ketenangan pikiran. Jika dia adalah tulang punggung perusahaan, maka ketua yang muda dan rendah hati ini adalah jaminannya. Ketua, lima karyawan lagi mengundurkan diri hari ini, kata Zhao Min dengan tenang. Kamu tidak perlu melaporkan kepadaku sedetail itu, kan? Chen Mo tidak tahu harus tertawa atau menangis. Saya ingin melihat apakah Anda memiliki rasa urgensi. Saya menyadari bahwa apapun yang terjadi, Anda tidak panik sama sekali. Apakah Anda tidak khawatir semua karyawan telah diburu? Kamu belum diburu, jadi tidak ada perasaan mendesak. Chen Mo tertawa. Ombak besar menghanyutkan pasir. Ini pilihannya. Chen Mo telah mendengar penatuasu berbicara tentang peradaban lain, mulai dari kemunculannya hingga kehancurannya. Ia bahkan pernah melihat proses penghancuran peradaban di layar perpustakaan ilmiah. Kelihatannya seperti film fiksi ilmiah, tapi setelah melihat banyak hal, dia tidak terkejut dengan banyak hal. Sekarang aku merasa taruhan denganmu adalah jebakan. Zhao Min juga tidak berdaya melawan Chen Mo. Perusahaan telah menghubungi Universitas Bin Hai. Mereka akan mengirimkan orang besok untuk merekrut pekerja magang. Di masa depan, saya berencana untuk bekerja sama dengan Universitas Bin Hai dan membiarkan mereka mengirimi kami talenta, terutama talenta teknis. Kalau begitu aku juga akan pergi wawancara nanti. Apa menurutmu aku akan lulus wawancara? Chen Mo terkekeh. Silakan, aku berjanji kamu akan lulus. Aku akan memecatmu nanti. Memecat bosku selalu menjadi impianku. Zhao Min juga terhibur dengan kata-kata Chen Mo. Ketua ini terkadang agak jahat. Mari kita bicara tentang bisnis. Ada juga masalah di kantor pusat perusahaan. Oke silahkan. Saya berencana membeli dua bidang tanah untuk membangun kantor pusat perusahaan dan kawasan industri, kata Zhao Min. Kini setelah perusahaannya terkenal, meski karyawannya tidak banyak, mereka harus bersiap menghadapi hari hujan. Jika tidak, akan agak lambat untuk membangunnya setelah perusahaan berkembang. Iya, ini saatnya membangunnya, kata Chen Mo setelah berpikir sejenak. Kalau begitu saya akan meminta Ling Feng untuk menghubungi pemerintah kota. Itu saja untuk saat ini. Jika Anda punya waktu, datanglah ke perusahaan. Zhao Min tidak berdaya melawan sikap riang Chen Mo. Bagaimanapun, ketua ini terlihat acuh-ta'acuh apapun yang terjadi. Dia sudah terbiasa dengan hal itu. Setelah menutup telepon, Chen Mo kembali membenamkan dirinya dalam penelitian bahasa pengrograman China. Buku tentang penciptaan bahasa pengrograman ini sangat teliti dari segi kata kunci, frase, dan definisi kalimat. Hanya saja ekspresi aksara China terlalu rumit, sehingga penelitiannya lambat. Ini adalah sistem bahasa komputer yang benar-benar baru, dan juga merupakan bidang yang belum pernah dicoba sebelumnya. Tidak sesederhana menerjemahkan langsung bahasa C untuk digunakan. Penelitian dalam dua bulan pertama telah mengalami kemajuan besar. Ia yakin hal itu akan segera selesai. Jadi selama ini, dia memutuskan untuk mencurahkan seluruh energinya untuk penelitian bahasa pengrograman China. 37. Waktu berlalu Di toko, Chen Mo melihat ke layar komputer dan tertawa. Tawanya perlahan menyebar ke luar toko. Tawanya menarik perhatian banyak orang yang lewat di luar toko. Anak muda, kamu baik-baik saja. Sebuah suara bertanya tiba-tiba menghentikan tawa Chen Mo. Begitu dia menoleh, dia melihat bibi dari toko kelontong di sebelah menatapnya dengan tatapan bingung. Senyuman Chen Mo membeku di wajahnya dan dia tampak sedikit malu. Saya baik-baik saja. Saya baru saja menyelesaikan permainan dan saya sedikit bersemangat. Chen Mo menyentuh hidungnya dengan canggung. Anak muda, dapatkan lebih banyak uang dan dapatkan istri. Kurangi bermain game, atau kamu akan kasihan pada pacarmu. Saya akan. Chen Mo menganggup dengan canggung. Setelah memastikan Chen Mo baik-baik saja, bibi toko kelontong itu berbalik dan pergi. Chen Mo melihat ke layar komputer lagi. Setelah terakhir kali, satu bulan lagi telah berlalu. Dia akhirnya menciptakan semua tata bahasa dasar bahasa pengrograman China. Dari segi tata bahasa dasar, ia meminjam beberapa tata bahasa dari bahasa C, bahasa B, dan bahasa assembly. Terakhir, dikombinasikan dengan ekspresi khusus dan tata bahasa China, ia menciptakan 18 tipe data, 108 frasa kunci, 36 kalimat kontrol, konstanta, variable, operasi, karakter, dan array. Dia menghabiskan siang dan malam untuk meneliti, merangkum, dan menghapus tata bahasa dasar ini. Meskipun dia memiliki otak yang super dan memiliki pemahaman serta ingatan yang tidak dapat dipahami oleh orang biasa, masih diperlukan waktu lebih dari tiga bulan untuk memilah semua tata bahasa dasar setelah dia membaca dua buku, penciptaan dan penerapan bahasa komputer, yang dia tulis. Diperoleh dari perpustakaan ilmu pengetahuan dan teknologi sebanyak tiga kali lipat. Melihat kata-kata, universal compiler berhasil, di layar komputer, Chen Mo tidak bisa menahan tawa. Kompiler universal yang berhasil adalah kompiler yang termasuk dalam buku, pembuatan dan penerapan bahasa komputer. Tujuannya adalah untuk memungkinkan orang yang menciptakan bahasa komputer memecahkan masalah ketidakcocokan kode yang dikompilasi. Namun, sebelum menulis kode, tata bahasa dasar harus didefinisikan. Tuhan memberi pahala bagi mereka yang bekerja keras. Setelah sekian lama, dia akhirnya menyelesaikan tata bahasa dasar. Di kompiler, ini adalah kalkulator desimal paling sederhana. Hal ini menunjukkan keberhasilan yang berarti definisi tata bahasa dasar pada dasarnya sudah lengkap. Jika orang tahu bahwa dia hanya menghabiskan waktu tiga bulan untuk membuat bahasa komputer, mereka pasti akan memperlakukannya sebagai monster. Setelah menyimpan semua materi tata bahasa dasar, Chen Mo menutup toko. Anak muda, kenapa kamu tutup sepagi ini? Anda tidak melakukan bisnis lagi. Begitu dia meninggalkan toko, wanita di sebelah memandangnya dengan bingung. Aku sudah menyelesaikan permainannya. Ayo istirahat hari ini. Setelah mengatakan itu, Chen Mo segera mengendarai sepedanya kembali ke rumah kontrakan. Anak muda zaman sekarang jadi nerotik setelah main game. Bahkan tidak mau bekerja lagi. Berapa banyak orang yang dirugikan oleh permainan ini? Saya perlu mendisiplinkan bocah itu ketika saya kembali. Wanita itu menggelengkan kepalanya saat dia melihat Chen Mo pergi. Tiga bulan telah berlalu, dan dia akhirnya berhasil menciptakan tata bahasa dasar bahasa pengrograman China. Sekarang, dia tidak sabar untuk memasuki perpustakaan ilmiah. Setelah kembali ke apartemen sewaan, Chen Mo melemparkan tas laptopnya ke samping dan berbaring di tempat tidur. Rak buku setinggi 100 meter, buku-buku familiar dengan sampul merah tua, dan meja. Suasana hati Chen Mo sedang baik, dan semuanya menjadi indah. Setelah membuka buku di atas meja, Penatua Su muncul kembali di perpustakaan. Anda di sini. Penatua Su memandang Chen Mo dan mengangguk sedikit. Anda di sini untuk mengambil teknologinya, bukan? Anda sekarang memiliki tiga kesempatan untuk memilih secara acak. Apakah Anda ingin menggunakannya? Dalam tiga bulan terakhir, dia tidak menggunakan pemilihan acak dari otoritas tingkat peserta pelatihannya. Kali ini, dia datang ke sini untuk berbagi teknologi dan mengambil teknologi tersebut. Pemilihan acak adalah jebakan besar. Chen Mo sudah memiliki bayangan psikologis dalam pemilihan acak. Oleh karena itu, dia tidak memilih jangka waktu tertentu sehingga dia dapat mengambil semuanya sekaligus. Aku akan menggunakannya. Chen Mo mengangguk. Semoga berhasil untuk yang pertama. Penatua Su tersenyum dan menunjuk jarinya. Buku-buku padat itu berbaris dan mulai berputar dengan ganas. Akhirnya, sebuah buku jatuh ke tangan Penatua Su. Chen Mo mengedipkan matanya dan menatap buku di tangan Penatua Su. Obat tambahan perkembangan dada manusia, penggunaan luar. Apa artinya? Tangan Chen Mo gemetar, dan wajahnya bergerak-gerak. Dia masih tidak mau percaya bahwa ini adalah kebenaran. Artinya persis seperti apa maksudnya? Selamat, ini barang bagus. Penatua Su tersenyum lagi dan tertawa pelan. Aku tahu itu barang bagus. Chen Mo ingin menangis tetapi tidak menangis. Tidak menginginkannya. Ya, bagaimana mungkin aku tidak menginginkannya? Chen Mo segera melompat. Jika obat ini benar-benar dibuat pasti tidak akan kalah dengan ponsel dalam hal menghasilkan uang. Uang wanita paling mudah didapat, terutama wanita yang suka tampil cantik. Hanya saja dia selalu mendapatkan obat ini secara acak. Dia tidak tahu bagaimana menggambarkan keberuntungannya. Apalagi, dia belum punya rencana untuk terjun ke bidang medis untuk saat ini. Benar, tidak ada yang baik atau buruk dalam teknologi. Selama bisa membawa kebahagiaan bagi masyarakat, itu adalah teknologi yang bagus. Penatua Su membanting buku itu ke kepala Chen Mo, ini adalah obat tingkat rendah. Ada kekurangannya. Tapi bagi Anda, ini seharusnya menjadi keuntungan. Apa maksudmu? Anda harus menggunakannya berkali-kali agar efektif. Kemudian, Anda bisa mendapatkan lebih banyak uang. Penatua Su tersenyum. Lagi, Chen Mo mengingat obat yang dia dapatkan dan berkata. Penatua Su tersenyum dan menunjuk ke langit. Layar cahaya turun sekali lagi. Buku itu berputar lagi. Tidak lama kemudian, buku lain berhenti di tangan Penatua Su. Proses produksi baterai litium ion berbasis kristal karbon. Setelah Chen Mo melihat buku itu, dia langsung tersenyum. Yang normal yang bisa digunakan sementara datang. Ini jelas merupakan kabar baik. Lagi, kata Chen Mo. Setelah Penatua Su membanting buku itu ke kepala Chen Mo, dia menunjuk ke langit lagi. Setelah layar berubah menjadi buku dan mendarat di tangan Penatua Su, wajah Chen Mo menjadi hitam. Proses produksi pulpen. Ini tidak sebagus yang pertama. Itu tidak terlalu berguna. Sekarang dia ingin masuk ke pasar alat tulis, lebih baik masuk ke bidang medis. Hal ini bisa dilakukan oleh siapa saja. Tidak ada keunikan dalam teknologinya. Setelah tiga kali pemilihan acak, teknologi baterai dapat digunakan sementara. Ini adalah keuntungan kecil. Apakah kamu sudah menciptakan bahasa komputer? Setelah membanting buku itu ke kepala Chen Mo, Penatua Su bertanya. Ya, Chen Mo mengangguk. Bagian selanjutnya adalah puncaknya. Penatua Su mengangguk puas. Dia menunjuk ke kepala Chen Mo dan menunjuk ke langit. Tata bahasa dasar bahasa pengrograman Cina tercantum di layar. Setelah melihat tata bahasa dasar bahasa pengrograman Tiongkok, Penatua Su sedikit terkejut. Bagus sangat bagus. Nada suara Penatua Su penuh kepastian. Tata bahasa dasar bahasa komputer ini sangat indah. Lebih indah daripada banyak bahasa komputer yang pernah saya lihat. Bahasa Anda memang sangat menarik. Setelah mendengar penegasan Penatua Su, wajah Chen Mo bersinar. Kadang-kadang, dia meminta nasihat Penatua Su mengenai masalah yang tidak dia pahami. Biasanya, ketika dia tidak melakukan apapun sebelum tidur, dia akan datang untuk mengobrol dengan Penatua Su. Selama ini, mereka berdua adalah teman sekaligus guru. Chen Mo tahu bahwa visi Penatua Su sangat tinggi. Jika Penatua Su mengatakan itu sangat indah, itu pasti sangat bagus. Apakah Anda bersedia berbagi teknologinya? Penatua Su bertanya. Tentu saja, Chen Mo menganggup tanpa ragu-ragu. N, ini tata bahasa dasar yang sangat bagus. Penatua Su masih takjub. Bahasa pemrograman indah seperti ini sangat langka. Jika Anda membaginya dengan perpustakaan ilmiah, Anda seharusnya bisa mendapatkan teknologi yang bagus. 38. Pengembangan kecerdasan buatan tingkat rendah Sebuah buku perlahan terbentuk di tangan Penatua Su. Saat melihat sampul buku, senyum Chen Mo melebar. Kecerdasan buatan adalah topik penelitian terpanas saat ini. Dia telah melihat buku-buku tentang kecerdasan buatan tingkat lanjut di rak buku. Namun, dia tidak memiliki wewenang untuk menyentuhnya sekarang. Namun, kecerdasan buatan tingkat rendah tetaplah kecerdasan buatan. Chen Mo sangat gembira. Ia tidak menyangka dengan berbagi bahasa pemrograman China, ia bisa memperoleh teknologi untuk mengembangkan kecerdasan buatan tingkat rendah. Rasanya seperti kue yang jatuh dari langit. Jangan terlalu senang. Ini hanya mengajarimu metode pengembangan, bukan kode sumber kecerdasan buatan, kata Penatua Su. Itu sama. Chen Mo tersenyum. Ada perbedaan mendasar antara membiarkan Anda menyalin jawabannya dan memberi Anda solusinya. Namun, selama solusinya benar, sama saja. Ini jauh berbeda. Penatua Su menggelengkan kepalanya. Kode sumber kecerdasan buatan, kecuali jika disalin dan ditempel, setiap kecerdasan buatan yang dibuat berbeda-beda. Kode dan bahasa pemrograman adalah gen dari kecerdasan buatan. Ada hal seperti itu. Chen Mo terkejut. Ibarat melahirkan seorang anak, walaupun anak itu masih anak-anak, namun jenis kelaminnya, IQ-nya, dan cacat bawaannya atau tidak, pada dasarnya berbeda. Pada akhirnya, gen, kode sumber, dan bahasa pemrogramanlah yang berbeda. Apa yang kamu maksud dengan melahirkan anak? Chen Mo merasa geli. Mengapa kata-kata ini terdengar sangat aneh? Mari kita analogikan. Namun, menciptakan kecerdasan buatan itu mirip dengan melahirkan seorang anak. Penatua Su tertawa. Kerangka kecerdasan buatan ada di sini. Mengenai gen Anda, itu tergantung pada usaha Anda sendiri. Setelah mengatakan itu, dia membanting buku di tangannya ke kepala Chen Mo. Ada satu hal lagi yang perlu kukatakan padamu. Teruskan. Chen Mo mengingat kembali pengetahuan tentang kecerdasan buatan tingkat rendah. Bahasa pemrograman kecerdasan buatan menentukan puncaknya. Meskipun bahasa pemrograman yang Anda kembangkan baru saja dibuat, itu jauh lebih baik daripada bahasa komputer manapun yang pernah Anda pelajari sebelumnya. Dengan menggunakan bahasa pemrograman yang Anda kembangkan untuk mengembangkan kecerdasan buatan, Anda mungkin mendapatkan keuntungan yang tidak terduga. Dipahami. Chen Mo mengangguk. Satu hal terakhir yang perlu kuingatkan padamu. Anda harus berhati-hati saat menciptakan kecerdasan buatan. Saya ingat ada dunia di mana orang-orangnya kejam dan suka berperang. Ketika mereka menciptakan kecerdasan buatan, mereka menghubungkan kesadaran masyarakat. Pada akhirnya, kecerdasan buatan mewarisi kepribadian manusia dan dunia pun hancur. Dipahami. Hati Chen Mo menjadi dingin. Ini adalah contoh kecerdasan buatan yang menghancurkan dunia. Namun, semuanya adalah pedang bermata dua. Tidak mungkin untuk tidak melakukannya karena kekhawatiran ini. Dia tinggal di perpustakaan ilmiah untuk waktu yang lama. Setelah menanyakan pengetahuan Penatua Su tentang kecerdasan buatan, dia keluar dari perpustakaan ilmiah. Dia mendapatkan banyak hal kali ini. Selain suplemen pengembangan dada manusia, yang untuk sementara tidak dapat digunakan, teknologi baterai litium ion kristal karbon hanya memerlukan sintesis kristal karbon untuk menghasilkan baterai. Menurut data yang tercatat di buku tersebut, baterai litium ion berbasis karbon tidak sebaik baterai grapene. Namun, dibandingkan dengan baterai litium ion polimer saat ini, kapasitas baterainya jauh lebih tinggi dan kecepatan pengisiannya jauh lebih cepat. Di masa depan, baterai untuk skuter listrik, ponsel, laptop, del. Bahkan Chen Mo pun terkejut. Teknologi semacam ini hanyalah teknologi tingkat rendah di perpustakaan sains dan teknologi. Namun memikirkan hal-hal yang mungkin muncul di masa depan, teknologi ini berada pada level yang terlalu rendah. Tidak ada gunanya bagi perusahaan teknologi untuk memasuki pasar alat tulis. Keuntungan terbesar kali ini adalah dia mendambakan teknologi kecerdasan buatan sejak awal. Namun levelnya tidak cukup. Dia tidak bisa menyentuh buku-buku tentang kecerdasan buatan di perpustakaan ilmiah. Kali ini ia membagikan bahasa pemrograman China. Meskipun itu adalah kecerdasan buatan tingkat rendah, itu tetap merupakan kejutan yang menyenangkan. Definisi tingkat rendah di perpustakaan ilmiah tidak sama dengan definisi tingkat rendah di internet. Setelah duduk dari tempat tidur, Chen Mo memutar nomor telepon Xiaomin. Kini, ia memiliki teknologi baterai litium ion berbasis kristal karbon. Namun dia masih membutuhkan laboratorium untuk mensintesis kristal karbon tersebut. Bagaimanapun, kristal karbon yang tercatat dalam buku tersebut mungkin merupakan material baru. Ini harus diuji. Ketua, ada apa? Mintalah seseorang untuk membantu saya membangun laboratorium manusia, laboratorium fisika, dan laboratorium kimia. Saya akan mengirimkan peralatan dan instrumen yang dibutuhkan ke email Anda. Kata Chen Mo. Oke, Xiaomin langsung setuju. Saya sedang rapat sekarang. Saya akan menelpon Anda nanti. Oke. Setelah menutup telepon, Chen Mo menyalakan komputer, membuat daftar peralatan, instrumen, dan bahan yang dibutuhkan, dan mengirimkannya ke email Xiaomin. Tidak lama setelah mengirimkannya, dia menerima telepon dari Xiaomin. Ketua, saya baru saja menyelesaikan rapat dan mendengarkan laporan dari berbagai departemen. Saya akan melaporkan kepada Anda tentang masalah keuangan perusahaan. Yah, kamu tinggal bicara tentang penjualan butterfly. Berapa yang kamu jual? Chen Mo bertanya. 800 ribu unit, volume penjualan yang sangat bagus. Selain pembelian suku cadang dan berbagai biaya perizinan patent, ada biaya lain-lain. Laba bersihnya lebih dari 500 juta. Pantas saja banyak orang yang ngiler di pasar ponsel. Chen Mo sedikit terkejut. Karena sistem ponsel dan fungsinya tahan air, harganya lebih mahal dibandingkan ponsel lain. Keuntungannya juga jauh lebih tinggi. Anda sekarang adalah seorang miliarder. Bagaimana perasaanmu? Saya tidak merasa banyak. Chen Mo tersenyum. Oke, kamu menang. Suara Zhao Min penuh ketidakberdayaan. Tampaknya sebesar apapun masalahnya, hal itu tidak dapat mengejutkan ketua muda ini. Saya membeli sebidang tanah di Kin Hai, lebih dari 300 mu. Karena ini adalah kawasan industri berteknologi tinggi, pemerintah memberikan diskon besar. 80 yuan per meter persegi, dan saya mendapatkannya seharga 170 juta. Lokasi juga sangat bagus. Oke, Chen Mo berkata, kalau begitu, mari minta seseorang untuk merencanakan dan mendesain terlebih dahulu. Oke, apa yang kamu lakukan di laboratorium fisika dan kimia? Zhao Min sedang duduk di kantor saat ini, melihat email yang dikirim oleh Chen Mo. Dia tidak memahami peralatan, instrumen, dan bahan di dalamnya. Hanya para profesional yang mengetahui tujuan dari peralatan ini. Bersiap mempelajari baterainya. Aku tidak bisa memahami otakmu. Zhao Min tersenyum pahit. Sekarang, Chen Mo mendukung teknologi sebuah perusahaan sendirian. Dia tidak tahu obat pintar apa yang dimakan Chen Mo. Dia tidak bisa memahami ketua yang rendah hati ini. Dia tampak seperti pemuda biasa, tetapi ketika dia benar-benar mencoba memahaminya, dia tidak punya dasar. Saya akan meminta seseorang untuk membangun laboratorium. Saya juga akan menyiapkan prosedur analisis dampak lingkungan yang relevan untuk Anda. Setelah liburan, harusnya sudah siap. Departemen Litbang sedang mengembangkan sistem operasi komputer berdasarkan sistem semut angkatan darat. Itu ide yang bagus. Ceritakan kemajuan penelitian mereka nanti. Chen Mo tiba-tiba tertarik. Perusahaan tidak dapat didukung oleh Anda sendiri. Orang-orang di Departemen R dan D tidak dibayar untuk tidak melakukan apapun. Kami telah membuka celah di pasar telepon seluler dan mengobarkan genangan air ini. Apakah Anda punya ide berani untuk desain ponsel kedua? Biarkan aku memikirkannya nanti. Oke. Setelah menutup telepon, Chen Mo fokus pada komputer dan mulai membiasakan diri dengan penggunaan bahasa pengrograman China. Ini adalah bidang baru. Bahasa pengrograman China berbeda dengan bahasa komputer lainnya. Tapi bahasa pengrograman ini dikembangkan olehnya, jadi dia tahu tata bahasa dasar luar dalam. Dia hanya perlu melakukan beberapa pembelajaran sederhana untuk menguasainya. 39. Chen Mo mengendarai sepedanya sampai ke asrama sekolah. Ada banyak siswa yang membawa barang bawaan di tangan mereka, semuanya terburu-buru. Usai ujian kemarin, Universitas Bin Hai resmi libur. Xiao Yu juga sudah memesan tiket untuk malam ini. Saat mereka pergi keluar tadi malam, dia sudah berjanji pada Xiao Yu bahwa dia akan mengirimnya pergi hari ini. Dia hampir melewatkan waktu. Untungnya, dia melihat waktu itu. Sepeda itu melaju ke asrama dengan kecepatan tinggi. Dari jauh, dia melihat Xiao Yu menunggu di tengah angin dingin. Xiao Yu, maafkan aku. Aku terlalu sibuk dan hampir lupa waktu. Chen Mo berhenti di depan Xiao Yu. Dia meraih tangan dingin Xiao Yu dan memegangnya di tangannya. Aku sedang memikirkan bagaimana cara menghukummu. Xiao Yu membiarkan Chen Mo memegang tangannya. Dia sedikit marah, tetapi ketika dia melihat ekspresi tertekan Chen Mo, amarahnya langsung hilang. Senyum manis muncul di wajahnya. Kamu bisa menghukumku sesuka kamu. Chen Mo mengambil koper dari tangan Xiao Yu dan menariknya keluar dari sekolah. Kirimkan aku ke sana dengan sepedamu. Xiao Yu menunjuk domba kecil Li Ruoxi. Dia mengeluarkan kunci dan menyerahkannya kepada Chen Mo. Dingin, kamu tidak perlu naik taksi. Aku tidak kedinginan. Aku ingin menghukummu dengan mengirimku ke sana. Saat kamu kembali, kamu harus menerima angin dingin. Xiao Yu tersenyum. Baiklah, aku menerima hukumannya. Chen Mo mengambil kunci dari tangan Xiao Yu dan meletakkan koper Xiao Yu di depannya. Begitu dia duduk, Xiao Yu duduk di atasnya dan memeluknya erat dari belakang. Cepatlah, jika kamu melewatkan waktu, kamu akan mati. Xiao Yu membenamkan kepalanya di punggungnya. Suaranya mengancam, tapi Chen Mo tidak bisa melihat bahwa matanya tersenyum seperti bulan sabit. Duduklah dengan tenang. Chen Mo mengingatkannya. Dia memulai domba kecil dan meninggalkan sekolah. Saat itu sudah musim dingin, dan angin dingin bertiup di jalanan. Saat itu sudah hampir malam, dan para pejalan kaki di jalanan semuanya mengenakan jaket tebal. Xiao Yu meringkup di belakang Chen Mo, seluruh tubuhnya menempel padanya. Setelah aku pulang, kamu juga harus pulang lebih awal. Oke, Chen Mo mengangguk. Setelah kamu kembali, telepon aku jika kamu merindukanku. Aku tidak akan merindukanmu, narsisis. Xiao Yu memeluk erat lengan Chen Mo, aku akan mengirimimu kejutan setelah tahun baru. Aku akan mengingat apa yang kamu katakan. Bisakah Anda memberitahu saya sebelumnya apa kejutannya? Chen Mo bertanya. Pikirkan sendiri. Saat kamu pulang kali ini, jangan sampai ketahuan oleh keluargamu sedang kencan buta. Apakah kamu ingin mati atau tidak? Xiao Yu terhibur oleh Chen Mo. Dia menamparkan punggungnya dengan keras dan berkata, sebaiknya kamu pergi kencan buta. Temukan seseorang yang lebih tinggi, lebih kaya, dan lebih tampan darimu. Saya akui masih banyak yang lebih tinggi dari saya. Saya khawatir tidak mudah menemukan seseorang yang lebih tampan dari saya. Tak tahu malu, Xiao Yu terkikik di punggung Chen Mo. Kalau begitu aku akan mencari seseorang yang lebih kaya darimu. Saya khawatir lebih sulit lagi menemukan seseorang yang lebih kaya dari saya. Kalau begitu, apakah anda seorang jutawan atau multijutawan? Kamu sudah cukup. Kamu tak ternilai harganya. Aku tidak akan menjualmu tidak peduli berapa banyak uang yang kamu berikan padaku. Chen Mo terkekeh. Mendengar ini, wajah Xiao Yu langsung memerah. Berbaring telentang, dia tersenyum manis. Menurutku lidahmu menjadi halus. Bahkan kata-katamu pun sangat lembek. Apakah kamu mengatakan ini pada gadis lain? Bagaimana mungkin? Aku hanya mengatakannya padamu. Tidak tahu malu. Angin dingin di jalan membuat Chen Mo melambat. Saat mereka sampai di stasiun, wajahnya sudah membeku. Namun, Xiao Yu yang berada di belakangnya baik-baik saja. Wajahnya juga sedikit merah. Usai mengambil tiket, keduanya menuju ruang tunggu. Masih ada 10 menit sebelum kereta berangkat. Kamu beruntung bisa sampai tepat waktu. Xiao Yu melihat waktu itu dan mengeluarkan syal hitam putih dari tasnya. Dia menaruhnya pada Chen Mo. Ini hadiah untukmu. Hati-hati dalam perjalanan pulang. Jangan masuk angin. Aku pergi dulu. Hubungi aku ketika kamu sampai di rumah. Setelah Xiao Yu naik kereta, Chen Mo bergegas kembali ke sekolah untuk mengirim domba kecil kembali ke Liruoksi. Ketika dia kembali ke rumah kontrakan, hari sudah malam. Dia mandi sebentar dan menyalakan komputernya untuk melanjutkan penelitiannya dari sore hari. Banyak orang khawatir bahwa kematangan kecerdasan buatan akan membawa kekacauan pada dunia saat ini. Banyak orang khawatir kecerdasan buatan dalam film akan menguasai dunia. Bahkan ada yang menyerukan agar penelitian kecerdasan buatan dihentikan. Namun kecerdasan buatan menjadi tren perkembangan teknologi di masa depan. Tren ini tidak berhenti karena kekhawatiran sebagian orang. Tidak ada negara yang akan menyerah pada penelitian kecerdasan buatan. Keesokan harinya, Chen Mo berpakaian rapi dan mengenakan shawl yang diberikan Xiao Yu padanya. Dia meninggalkan rumah kontrakan. Zhao Min duduk di kantornya dan mengurus beberapa dokumen. Meskipun perusahaan sempat menemui beberapa kendala beberapa waktu lalu, namun hal tersebut dapat diatasi tepat waktu. Ikan-ikan kecil dan udang yang tersisa tidak mampu menimbulkan ombak apapun. Akhir tahun sudah dekat, segalanya sudah tenang. Kini setelah perusahaan memasuki masa perkembangan pesat, skala perusahaan pun semakin berkembang. Akan ada lebih banyak masalah di masa depan. Presiden Zhao, seorang pria sedang mencari Anda. Ketika Zhao Min sedang mengurus beberapa dokumen, seorang anggota staf mengetuk pintu dan masuk. Biarkan dia masuk. Zhao Min meletakkan dokumen di tangannya dan mengusap keningnya. Saat dia mengangkat kepalanya, dia melihat Chen Mo masuk, mengenakan pakaian kasual dan mengenakan shawl. Saat dia melihat Chen Mo, wajah Zhao Min sangat terkejut. Ketua, apakah hari ini matahari terbit dari barat? Anda juga datang ke perusahaan. Sejak berdirinya perusahaan, Chen Mo hanya datang ke perusahaan beberapa kali. Hingga saat ini, para karyawan di perusahaan tersebut belum mengetahui seperti apa rupa ketuanya. Bahkan pihak manajemen belum pernah bertemu dengan ketuanya sebelumnya. Zhao Min tidak menyangka Chen Mo akan datang hari ini. Kamu terlihat cukup tampan dengan pakaian ini. Zhao Min menilai Chen Mo. Terima kasih. Chen Mo duduk di sofa. Aku akan pulang. Sebelum berangkat, aku datang ke perusahaan untuk melihatnya. Kamu datang pada waktu yang tepat. Zhao Min tersenyum dan menyerahkan dokumen di atas meja kepada Chen Mo. Laporan keuangan perusahaan. Coba lihat. Ada juga masukan dari pasar dan penjualan mata kupu-kupu. Chen Mo membaliknya sebentar dan mengembalikan dokumen itu kepada Zhao Min. Perusahaan sekarang berada di jalur yang benar, bukan? Selama masa perkembangan pesat, saya telah menyewa 10 lantai teratas gedung Phoenix sebagai area kantor sementara perusahaan. Kantor dan laboratorium Anda ada di lantai paling atas. Datanglah setelah tahun baru. Ini harus diselesaikan. Oke, Chen Mo mengangguk. Kali ini saya datang untuk melihat situasi perusahaan. Sepertinya sekarang baik-baik saja. Tahun baru akan datang. Ambil 20 juta dan berikan kepada karyawan sebagai bonus akhir tahun. Ada pun cara mendistribusikannya terserah Anda. Bos yang baik, Zhao Min tersenyum. Kalau begitu aku berterima kasih atas nama mereka. Jika tidak ada yang lain, aku akan kembali dulu. Hubungi aku jika kamu butuh sesuatu. Siang hari itu, Chen Mo mengambil kopernya dan keluar. Setelah memastikan bahwa tidak ada masalah besar di perusahaan untuk saat ini, Chen Mo dapat pulang dengan tenang. Kampung halamannya tidak terlalu jauh dari kota Bin Hai. Letaknya di provinsi yang sama, hanya lima jam perjalanan. Sekembalinya ke rumah, ia melihat sosok ibunya yang sedang sibuk. Chen Mo menarik nafas dalam-dalam dan tersenyum. Mama. Sosok yang sibuk itu menjadi kaku. Ketika dia berbalik dan melihat Chen Mo, senyuman segera muncul di wajahnya. Kemarin, putranya menelpon dan mengatakan bahwa dia akan kembali hari ini. Dia tidak menyangka akan terjadi secepat ini. Berat badanmu turun. Masuklah dan tunggu. Makan malam akan segera siap. Bagaimana berat badanku turun? Chen Mo tersenyum. Setiap kali dia kembali dari luar, dia akan diberitahu bahwa berat badannya turun. Di mana ayah? Dia belum pulang kerja. Aku akan menelpon bibimu. Ketika Chen Mo mendengar ini, dia merasa ada yang tidak beres. Mengapa dia menelpon bibinya ketika dia kembali dari liburan? Namun, Chen Mo tidak mengambil hati. Setelah meletakkan barang bawaannya, dia duduk di ruang tamu dan menonton TV. Setelah sekian lama sibuk, hanya ketika dia kembali ke rumah dia bisa benar-benar bersantai. Tidak lama kemudian, Ibu Chen Mo masuk sambil tersenyum. Mo, ikut aku ke rumah bibimu besok. 40. Xiaoyu menyeret kopernya dan melihat ke halte bas yang tidak dikenalnya. Dia mengusap alisnya yang sakit dan memutar nomor. Kian-kian, aku sudah sampai di halte. Apakah kamu ingin aku menjemputmu dan membawamu ke tempatku untuk bermalam? Suara seorang wanita terdengar dari ujung telepon yang lain. Tidak perlu, aku akan menginap di rumah pamanku malam ini. Aku akan istirahat besok dan pergi ke pernikahan mulusa. Oke, sampai jumpa. Suara seorang wanita terdengar dari ujung telepon yang lain. Setelah menutup telepon, dia hendak memanggil taksi ketika teleponnya berdering lagi. Xiaomang, ada apa? Kak, aku punya kabar buruk untukmu. Sebuah suara sombong datang dari ujung telepon yang lain. Berita buruk apa? Saya sedikit lelah sekarang. Katakan padaku dengan cepat. Saya masih harus pergi ke rumah Pak Manzang. Aku mendengar ayahku dan Pak Manzang berbicara di telepon hari ini. Pak Manzang bertanya tentang situasimu dan tahu bahwa kamu akan segera lulus. Kemudian, mereka membicarakan tentang pernikahanmu. Menurut Anda apa yang terjadi selanjutnya? Suara Xiaomang masih terdengar sombong. Apa yang telah terjadi? Xiaoyu punya firasat buruk. He hei, Pak Manzang bilang bibi Zen punya keponakan yang baru lulus universitas tahun ini. Dia satu sekolah denganmu. Dia merasa kalian berdua baik-baik saja. Kalau begitu, dia ingin kamu bertemu besok. Jika Anda cocok, Anda bisa menjadi teman. Jika tidak, Anda bisa menganggapnya sebagai wajah yang familiar. Xiaomang tertawa di ujung telepon. Dia sangat sombong. Mustahil, Xiaoyu tercengang. Dia ingin aku pergi kencan buta. Hampir, ayah dan ibu setuju. Lagipula, orang yang diperkenalkan Pak Manzang pasti bisa diandalkan. Kak, kamu sendirian. Aku hanya bisa membantumu sampai di sini. Hahaha. Sebelum tawa itu berakhir, tawa itu dipotong. Xiaomang sudah menutup telepon, meninggalkan Xiaoyu dalam keadaan berantakan. Kali ini, dia datang ke Hua Cheng untuk menghadiri pernikahan teman sekelas semuanya. Namun, ayahnya khawatir dan memintanya untuk tinggal di rumah temannya selama beberapa hari sebelum kembali untuk tahun baru. Dia telah bertemu Pak Manzang yang beberapa kali. Dia dan ayahnya sama-sama bekerja di kapal penangkap ikan. Keduanya memiliki hubungan yang baik. Pak Manzang juga orang baik. Xiaoyu setuju. Sekarang, dia akan pergi kencan buta. Dan dia tidak tahu bagaimana jika mereka benar-benar bertemu besok. Memikirkan kemungkinan ini, wajah Xiaoyu menunduk. Dia buru-buru menghentikan taksi dan berangkat ke hotel terdekat. Dia pasti tidak bisa pergi ke rumah Pak Manzang. Kalau tidak, itu akan menjadi canggung. Saat dia masuk ke dalam mobil, teleponnya berdering lagi. Milik Bibi Zen. Setelah melihat nomor tersebut, Xiaoyu langsung menjadi gugup. Bibi Zen. En, Xiaoyu, apakah kamu sudah sampai? Aku akan meminta pamanmu untuk menjemputmu. Kami sudah sampai, tapi tidak perlu merepotkan paman. Aku akan keluar makan bersama temanku sekarang. Aku mungkin akan terlambat malam ini, jadi aku akan tinggal di rumahnya dan pergi ke rumahmu besok. Xiaoyu berbohong, merasakan jantungnya berdetak semakin cepat. Apakah begitu? Tidak apa-apa juga. Anda bisa datang lebih awal besok. Berhati-hatilah saat Anda keluar pada malam hari. Jangan keluar terlalu larut. Setelah menutup telepon, Xiaoyu menghela nafas lega. Keesokan harinya, Chen mau dibangunkan oleh ibunya di pagi hari untuk sarapan. Ah, Mo, ganti bajumu dengan pakaian yang lebih keren dan ikuti aku ke rumah bibimu. Bibi, sepertinya kamu belum pernah melihatku sebelumnya. Kenapa kamu harus berpakaian begitu keren? Kamu baru saja kembali. Berikan kesan yang baik kepada orang lain. Jangan ceroboh seperti di rumah. Kamu sudah sangat tua. Chen mau merasa ada yang tidak beres, tapi dia tidak menolak permintaan ibunya. Dia menemukan satu set pakaian yang nyaman dan mengikutinya keluar. Bibinya adalah adik perempuan ibunya. Namanya Sao Zen, dan dia juga memanggilnya Bibi Zen. Dia merawatnya ketika dia masih muda, jadi Chen mau memiliki kesan yang sangat baik padanya. Di masa lalu, dia akan memberinya paket merah selama festival. Chen mau ingat ketika dia masih muda, ayahnya tidak memiliki pekerjaan dan keluarga mereka tidak begitu kaya. Ketika pamannya datang meminta uang, suami pamannya lah yang meminjamkan uang kepadanya untuk membayar kembali pamannya. Setelah kejadian itu, keluarganya berselisih dengan pamannya, dan keluarganya menjadi lebih dekat dengan keluarga bibinya. Tidak lama kemudian, Chen mau diantar oleh ibunya ke rumah bibinya. Ketika mereka sampai di pintu, bibinya keluar. Ketika dia melihat Chen mau, dia tersenyum. Kamu telah tumbuh menjadi pemuda yang tampan. Terima kasih, Bibi Zen. Di mana Sin-Sin? Chen mau bertanya. Dia teringat sepupunya yang besar di rumahnya. Ketika paman dan bibinya pergi bekerja, tidak ada orang tua yang merawat anak-anaknya, sehingga mereka mengirim sepupunya ke rumahnya untuk merawat mereka. Jadi dia dan sepupunya Zhang Xin-Sin tumbuh bersama. Mereka tidak berbeda dengan saudara kandung. Gadis itu pergi bepergian selama liburan. Dia pergi ke rumah temannya dan tidak kembali. Kata bibinya, Ah Mo, duduklah di ruang tamu. Ibumu dan aku akan pergi ke dapur untuk memasak. Zen, di mana gadis itu? Ibu Chen bertanya sambil berjalan. Dia belum datang. Aku akan menelpon dan bertanya. Chen mau duduk di sofa dan menegakkan tubuhnya. Setelah potensi tubuhnya terbuka, pendengarannya menjadi sangat sensitif. Dia bisa dengan jelas mendengar percakapan keduanya. Gadis. Dalam sekejap, pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benak Chen Mo. Pada akhirnya, mereka berhenti pada dua kata. Kencan buta. Ketika dia memikirkan kemungkinan ini, Chen Mo hampir muntah darah. Saat dia di sekolah, dia menggoda Xiaoyu agar dia tidak diseret ke kencan buta oleh keluarganya. Pada akhirnya, dia diseret ke kencan buta begitu sampai di rumah. Bahkan jika kata-katanya berlawanan, tidak perlu bermain-main dengannya seperti ini. Chen Mo masih tidak yakin. Dia perlahan mendekati dapur. Xiaoyu, kenapa kamu belum datang? Makan malam hampir siap. Um, bibi zen, aku. Aku merasa tidak enak badan. Bisakah kita melakukannya lain kali? Di kamar hotel, Xiaoyu tampak cemas. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Chen Mo sialan ini. Aku akan memberinya pelajaran saat aku kembali. Di sekolah, dia berkata bahwa dia akan diajak kencan buta ketika, dia sampai di rumah. Pada akhirnya, bajingan itu benar. Dia tidak bisa tidur nyenyak sepanjang malam karena memikirkan hal ini. Tidak enak badan. Lalu aku akan meminta keponakanku untuk menjemputmu dan mengajakmu melihat-lihat. Ayahmu menyuruh kami untuk menjagamu. Kalau tidak, kami tidak akan bisa menjawabnya. Bibi zen tidak mencurigai apapun. Menurut Paman He, putrinya sangat penurut. Tidak, 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 tidak perlu. Bibi zen, ini hanya masalah kecil. Tidak terlalu serius. Aku akan keluar dengan teman-teman sekelasku nanti. Aku tidak bisa tinggal di tempatmu terlalu lama. Bagaimana kalau aku pergi ke sana nanti? Teman-teman sekelasku sedang mencariku. Saya akan menghubungi Anda nanti. Selamat tinggal, Bibi zen. Dengan itu, Xiao Yu menutup telepon. Sialan Chen Mo, kamu sial. Xiao Yu mengutuk Chen Mo di dalam hatinya. Namun, dia tidak tahu bagaimana menghadapi Bibi zen. Aku gelombang. Di luar dapur, Chen Mo bersin. Wajahnya masih dipenuhi keputusasaan. Bahkan dia tidak tahu apa yang dia rasakan saat ini. Dia mendengar apa yang Bibi zen katakan tadi. Dia ingin memperkenalkan seorang gadis kepadanya. Terus terang, itu adalah kencan buta. Bu, Bibi zen, aku merasa tidak enak badan. Aku akan keluar untuk membeli obat. Teriak Chen Mo. Sebelum mereka berdua sempat menjawab, dia bergegas keluar rumah. Ah Mo, kamu mau kemana? Apakah kamu tidak akan makan? Begitu dia lari keluar rumah, dia bertemu Bibi zen. Bibi zen biasanya sedikit optimis dan humoris. Setiap kali dia melihat Chen Mo, mereka berdua mengobrol dengan sangat baik. Bibi zen, itu, aku akan keluar untuk membeli sesuatu. Chen Mo melarikan diri. Melihat punggung Chen Mo, Zhang yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia masuk ke dalam rumah. Di mana Mo kecil? Sao Suemi bertanya begitu Zhang yang masuk ke ruang tamu. Dia melarikan diri. Dia mungkin tahu bahwa kita akan memperkenalkan seorang gadis kepadanya. Zhang yang tersenyum. Xiao Yu tidak datang. Xiao Yu bilang dia punya janji dengan teman sekelasnya. Kata Cao Zhen. Kalau begitu ayo masak dan makan sendiri. Aku akan memanggil beberapa teman untuk datang dan minum. Keduanya mungkin tahu bahwa ini adalah kencan buta dan menemukan alasan untuk melarikan diri. Zhang yang terkeke beberapa kali. Kita akan mencari kesempatan lain-lain kali. Hal seperti ini tidak bisa dipaksakan. Mereka baru lulus kuliah dan masih muda. Mereka mungkin tidak bisa beradaptasi dalam waktu singkat. Chen Mo berlari ke jalan dengan wajah penuh ketakutan. Itu terlalu berbahaya. Dia sebenarnya menipunya untuk pergi kencan buta. Jika Xiao Yu mengetahuinya, Xiao Yu mungkin akan menertawakannya sampai mati. Saat dia berlari ke jalan, teleponnya berdering. Melihat itu adalah Xiao Yu, dia langsung merasa lega. Jika ibunya menelponnya kembali, dia sebaiknya pergi ke rumah sakit dan menginap selama dua jam. Xiao Yu, ada apa? Kamu tinggal di Hua Cheng, kan? Xiao Yu bertanya. Ya kenapa? Saya di Hua Cheng sekarang. Kata Xiao Yu. Kamu sangat merindukanku. Apakah kamu mencariku? Kamu ada di mana? Chen Mo segera tersenyum. Dia tidak punya tempat tujuan sekarang. Dia pasti tidak bisa kembali ke tempat Bibi Zen. Jika dia pulang sekarang, ibunya mungkin akan mengulitinya hidup-hidup karena membela seseorang. Seorang teman baik saya akan menikah dan saya kebetulan berada di sini. Saya baru saja sampai di rumah dan mereka baru saja memberi tahu saya. Pada akhirnya, saya bergegas ke sini. Saya baru saja datang tadi malam dan tidak memberi tahu Anda. Karena aku ada waktu luang hari ini, ajaklah aku bersenang-senang. Kata Xiao Yu. Setelah mendapatkan alamat Xiao Yu, Chen Mo segera bergegas menghampiri. Setelah melihat Xiao Yu, depresi Chen Mo karena ditipu untuk pergi kencan buta hilang. Namun, dia pasti tidak bisa memberi tahu Xiao Yu tentang hal ini. Kalau tidak, dia akan menertawakannya sampai mati. Kemana kamu mau pergi? Jangan bicara dulu. Biarkan aku memukulmu sebentar. Ketika Xiao Yu memikirkan tentang kencan buta itu, mau tak mau dia ingin menghajar Chen Mo. Mulut gagak ini benar-benar membuatnya nyaris tertipu untuk pergi kencan buta. Untungnya, saudara perempuannya mengingatkannya. Kalau tidak, itu akan menjadi canggung. Teruskan. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Yu memukulnya dengan liar. Namun, itu ada di pundaknya. Dia hanya berhenti ketika tangannya sakit. Ini pertama kalinya saya melihat seseorang memukul dan melukai dirinya sendiri. Chen Mo langsung meraih tangan Xiao Yu dan tertawa. Aku sudah selesai membuat ulah. Setelah mengatakan itu, Xiao Yu mencium pipinya. Ini untuk menebus kesalahanmu. Ajak aku keluar untuk bersenang-senang. Kemana saja tidak masalah. Datanglah ke rumahku dan temui orangtuaku. Dalam mimpimu, ketika dia mendengar bahwa dia ingin bertemu orangtuanya, wajah Xiao Yu langsung memerah. Kamu sudah memakai shell itu. Xiao Yu mulai membantu Chen Mo merapikan pakaian yang dia buat berantakan. Tentu saja, memakainya seperti memilikimu di sisiku. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton!